Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi wa mantabiyakum bi ihsanillahi wa milikiamah Bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati Seluruh ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah berkahi pulang Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, anugerah yang begitu berlimpah Allah berikan kepada kita Allah itu sempurna di dalam datnya, sempurna di dalam sifatnya Sempurna pula di dalam ketentuan dan takdirnya Tidak ada yang salah di dalam syariat Allah, tidak ada yang kilaf di dalam ketentuan takdirnya Saking indahnya Allah di dalam datnya, maka puncak Kenikmatan nanti ketika kita di syurga itu adalah bukan ketika bersama bidadari Tapi puncak kenikmatan ketika kita di syurga adalah ketika kita mampu melihat wajahnya Allah secara langsung Inilah yang menjadikan kita selantiasa beruntung Ketika kita menjadi manusia yang beriman kepadanya dan bersandar kepada Allah Siapapun yang mereka bersandar kepada Allah tidak akan pernah kecewa Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan mereka di dunia dan di akhirat Untuk pernah dengar Nabi kecewa, tidak pernah kecewa Kenapa para Nabi tidak pernah kecewa? Karena mereka memiliki kunci kebahagiaan di dalam hidup Yaitu adalah ketika menyandarkan hati mereka dan jiwa mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sumber penyesalan kehidupan kita dan sumber masalah dalam kehidupan kita Itu adalah ketika kita selalu banyak bersandar kepada makhluk Dan meninggalkan sandaran kita kepada Allah Dan inilah yang menjadikan kita meneteskan air mata, menggigit dalam kesedihan Yaitu adalah ketika manusia dan makhluk itu lebih kita harapkan daripada Allah Dan daripada Rasulnya Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan tidak ada keberuntungan kecuali kita beriman kepadanya dan bersandar kepada Allah Yang kita syukuri tentunya bukan hanya kenikmatan sandang dan papan serta pangan Tapi kenikmatan yang kita syukuri itu adalah kenikmatan yang besar Yaitu salah satunya ketika kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan Rokoknya kita, sujudnya kita, sodakohnya kita, sampai ketika kita mendidik anak kita Seluruh rangkaian ketaatan yang kita lakukan itu bukan karena hebatnya kita ketika mengaku orang yang beriman Tapi seluruh ketaatan kita sampai kita berkumpul pada masjid ini Saya pun ditakdirkan untuk datang dari Surabaya untuk kesini Semua ketaatan yang kita lakukan itu merupakan bagian dari hebatnya Allah ketika menolong hamba yang beriman Dan inilah yang menjadikan kita tidak perlu jumawa, tidak perlu sombong, tidak perlu tinggi hati Terhadap setiap ilmu dan setiap ibadah yang kita lakukan Karena ibadah itu bukan karena hebatnya kamu dan bukan karena hebatnya saya Tapi semua itu adalah hebatnya Allah ketika menolong hamba yang beriman Makanya kalau ada orang yang sombong dalam ibadah yang dilakukan Para ulama itu mengatakan, orang yang sombong itu yang paling tersalah adalah orang yang sombong terhadap ilmu dan ibadah Baru ngaji sebentar, sombong, baru beribadah sedikit menjadi tinggi dan memandang rendah setiap orang yang tidak sama dengan dia Maka itu merupakan perkara diantara kesombongan yang paling tercelah Karena sesungguhnya para ulama mengatakan, kalau orang itu sombong dengan hartanya memang tercelah Tetapi setidaknya harta yang dia sombongkan kelihatan Rumahnya 10 miliar, mobilnya 3 miliar jalan Dan kelihatan oleh kasat mata kita Walaupun itu tersalah, tetapi kesombongan ini lebih rendah Daripada orang yang sombong ketika dia menyombongkan ilmunya dan menyombongkan ibadahnya Ilmunya belum tentu pasti benar seluruhnya di hadapan Allah Ibadahnya belum tentu diterima ketika dilaporkan oleh malaikat Dan itulah yang menjadikan kita Semoga setiap ketaatan kita, ibadah kita yang bertambah Tidak ada sikap kita kecuali bersyukur kepada Allah Dan tidak ada waktu untuk menyombongkan diri kita di hadapan manusia Kepada Allah kita bersyukur Dan kepada Allah kita menggantungkan urusan kehidupan kita Dan semoga Allah selalu menolong kita di dalam setiap kebaikan Dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata Salawat dan salam merilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Seorang Nabi, seorang Rasul yang sempurna pada kehidupan manusia Penduduk syurga itu Rasul Makanya siapapun yang ingin mendapatkan syurga Karirnya di akhirat itu dimudahkan dalam kebaikan ikuti Rasul Karena mengikuti Rasulullah itu merupakan kewajiban kita setelah ketaatan kita kepada Allah Makanya kita senantiasa berusaha pada kehidupan kita Semoga kita pantas untuk menjadi umatnya Nabi Karena yang kita harapkan adalah syafaatnya beliau kelak Supaya berkumpul dengan beliau di Telaga Al-Kawasar Dan berkumpul dengan beliau di dalam syurga yang penuh dengan kerahmatan dan penuh dengan kenikmatan Semoga kita bukan hanya pandai memuji Nabi di dalam ahlaknya Tetapi semoga kita berkomitmen bagaimana kita mengikuti Rasulullah dalam kehidupan kita Mencontoh beliau dan tidak ada yang kita tinggalkan kecuali kita menyelaraskan kehidupan kita dengan beliau Kepada beliau kita bersyukur Dan tahukah kita hutang kita kepada Nabi itu ternyata lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita Ibu kita memberikan air susu Bapak kita mengalirkan keringat untuk memberikan penghidupan kepada kita Tetapi Rasulullah menyelamatkan kita dari pinggir api neraka menuju kepada syurga seluas langit dan bumi Itulah yang menjadikan para sahabat berkata hutang kami kepada Nabi Lebih besar daripada hutang kami kepada ibu dan bapak kami Dan semoga kita termasuk orang yang selalu mampu membayar hutang itu Mentaati beliau, meneladani beliau dan menyelaraskan kehidupan beliau pada kehidupan kita Kepada Allah kita meminta Semoga nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad pada kehidupan kampung akhirat kita Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini akhirnya saya berjumpa dengan masyarakat Jumbang Ini malam pertama saya menginjakkan kaki di kota Jumbang Tapi saya tidak diberikan kesempatan untuk jalan-jalan Habis ini pun langsung diantar lagi pulang ke Surabaya Alangkah menderitanya saya ini Tapi Masya Allah senang sekali bertemu dengan masyarakat Jumbang Masyarakat yang begitu ramah Masyarakat yang begitu baik Bahkan salah satu saudara saya yang sering mengantarkan saya setiap harinya dakwah itu orang Jumbang Ada salah satu ikhwan yang dia sudah bersama saya lebih dari dua tahun Menemani saya hampir tiap hari Bahkan saya dengan beliau lebih banyak waktunya daripada bersama istri saya Dan dia orang Jumbang Orang Jumbang beliau Orangnya baik, orangnya juga selalu berkhidmah pada kebaikan Makanya ketika saya melihat beliau Saya berkhusnundun Orang Jumbang itu insya Allah Kurang lebihnya kayak beliau insya Allah dalam kebaikan Semuanya senyum, semuanya merasa Semoga Allah memberikan kebaikan Tadi dalam perjalanan saya ke sini Cukup lama perjalanan kita Karena memang kondisi jalanan yang macet Dan sepanjang jalan tadi kita diguyur dengan hujan Tentunya kita paham Hujan itu disebut oleh Allah dengan rezeki Di langit itu rezeki kalian yang artinya adalah hujan Berarti saya kalau boleh berkhusnundun dan berprasangka yang baik Ternyata perjalanan saya itu Allah memberikan rezeki dan rahmatnya Untuk bertemu dengan masyarakat Jumbang Saya kira Jumbang deras juga hujannya Ternyata tidak turun hujan Berarti rahmatnya untuk orang Surabaya Orang Jumbangnya belum dapat hari ini Dan insya Allah mungkin besok insya Allah Allah akan memberikan kebaikan insya Allah Kita pada kesempatan hari ini Akan menyampaikan sebuah tema Yaitu tema yang sudah kita sebar Flyernya dimana-mana Yaitu tema yang akan kita sampaikan adalah Musim Semi sebentar lagi Mungkin banyak yang bertanya Apa artinya dan maksudnya dari tema itu Kenapa kita membicarakan musim semi Sejak kapan kajian itu berubah menjadi cocok tanam Kok tiba-tiba ada musim semi Ini tidak ada kaitannya dengan padi Ini tidak ada kaitannya dengan duren Dan ini tidak ada kaitannya dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan Tetapi ini merupakan sebuah kata kiasan Yang kemudian kita dapatkan untuk memperhalus makna yang ingin kita sampaikan Bahwasannya musim semi itu artinya adalah kemenangan Karena kemenangan bagi Islam Kemenangan bagi Muslim Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Itu merupakan satu kepastian yang pasti kita dapatkan dan pasti kita akan peroleh Dan kita akan membicarakan itu Supaya memberikan harapan dan motivasi yang besar untuk kita Berjalan pada kehidupan panggung di dalam Islam Ketika kita sudah mendapatkan kabar yang mengembirakan kepada kita Itu akan memberikan suntikan semangat dan suntikan motivasi di dalam penghambaan kita kepada Allah Membicarakan kemenangan itu Sebagaimana membicarakan air di tengah dahaga yang panjang Bagaimana membicarakan angin segar ketika kita di musim penas yang terakhir Karena dengan kita mendapatkan itu kita akan mendapatkan kebaikan Dan ternyata di antara tetesan air di tengah dahaga umat hari ini Ternyata kita harus faham dan kita harus mengerti Walaupun rentetan-rentetan masalah dan peristiwa terus menimpa kepada kaum muslimin Yang terakhir di Selandia baru 49 orang meninggal dunia dan kita doakan Semoga mereka dalam kondisi mati syahid insya Allah Maka sesungguhnya kita faham Walaupun kondisi-kondisi yang semacam ini terus terjadi dan menimpa kepada banyak kaum muslimin Kita tahu tetapi kita ada sebuah kegembiraan yang harus kita tanam pada diri kita Masa-masa ini akan selesai Dan kita akan mendapati sebuah kejayaan dan sebuah kemenangan Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan itu merupakan perkara yang sudah disampaikan Nabi Sudah dikabarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu Ketika beliau memberikan harapan kepada setiap umat Tentang satu perkara yang harus kita yakini Yaitu adalah kemenangan itu akan pasti datang dalam kehidupan kita Sebagaimana kemenangan itu pernah berlaku kepada umat sebelum kita Ketika mereka meniti jalan keimanan dan ketakwaan Jadi membicarakan ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah disampaikan oleh Nabi Sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW Bukan sesuatu yang baru Kalaupun ada diantara Bapak yang mengatakan ini materi baru Bukan materi baru Kita saja yang baru belajar dan kita saja yang baru mendengarnya Dan baru saja untuk menelaahnya Tetapi kalau kita kembalikan kepada catatan Catatan para ulama ketika mereka mengambil hadis-hadis dari Nabi Semuanya itu sudah disampaikan dari dulu Kemenangan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa di akhir zaman Makanya kalau bicara kiamat Jangan bicara kiamat itu yang menyeramkan saja Karena sesungguhnya seluruh para ulama sepakat Tidak akan terjadi kiamat Pak Sampai umat ini akan diberikan kemenangan dulu oleh Allah Dan kalau kita sudah diberikan kemenangan Barulah satu persatu tanda kiamat-kiamat besar itu Allah akan perlihatkan Dan puncaknya yaitu adalah terbitnya matahari dari arah barat Barulah terjadi kiamat Saya hari ini kadang-kadang melihat Banyak Ustadz kalau menyampaikan kiamat Selalu ditampilkan pada sisi-sisi yang menyeramkan Tetapi mungkin beliau lupa untuk menyampaikan tentang kabar gembira Padahal kabar gembira ini datang dari Nabi Dan ketika kabar gembira ini datang dari Nabi Maka kita wajib untuk mengetahuinya Supaya memberikan semangat Memberikan tetesan air Memberikan angin segar Di tengah teriknya perjalanan kita ketika kita menghamba kepada Allah Makanya inilah yang menjadikan kita ingin membahas Tentang kemenangan dan seluruh kisi-kisi yang berkaitan tentang kemenangan Sebelum kita membahas itu Ada dua hal yang saya ingin bahas sebelum kita membahas satu persatu Tentang kisi yang berkaitan tentang kemenangan Yang pertama mungkin ada yang bertanya Emang kita pernah menang Ustaz? Ya Kita pernah menjadi kaum yang dijayakan oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan dan itu ada di dalam catatan sejarah Makanya saking berkuasanya kaum muslimin pada saat dulu Maka kita mendapati ketika kaum muslimin itu diberikan kemenangan oleh Allah Kita itu sampai mendapati kekuatan Islam itu betul-betul menjadi kekuatan yang ditakuti Tetapi ketakutan itu karena orang-orang dolim tidak bisa melakukan seluruh macam kedoliman mereka Karena ketika keislaman itu dimenangkan oleh Allah Maka kita mendapati seluruh keadilan itu ditegakkan oleh Allah Dan betul-betul kita mendapati seluruh dunia itu di bawah kekuasaan Dan di bawah kekuatan Islam pada zamannya Makanya saya masih ingat itu pada zaman Khalifah Abasyah Saya ambilkan salah satu cuplikan Pak Di antara kemenangan besar yang pernah dirasakan oleh Islam Ternyata Islam itu setidaknya ada dua hal yang untuk menggambarkan kekuatan Islam dan kemenangan yang pernah terjadi kepada kaum muslimin Supaya Bapak nanti bisa cerita serial kepahlawanan kepada anak kita Supaya kita tidak terputus mantarante kepahlawanan Islam Pak Supaya anak kita tidak mengganti kepahlawanan itu dengan Superman dan Batman Fiktif dan bohong Saya akan sampaikan satu Ada satu peperangan yang ada dalam Islam itu yang disebut dengan peperangan Datu Salasil Antara Islam dengan Kompersia Kenapa dinamakan dengan peperangan Datu Salasil? Perhatikan Pak Peperangan itu dinamakan dengan peperangan Datu Salasil Datu As Salasil Salasil itu rantai Pak Karena setiap orang yang berperang saat itu memakai rantai Siapa? Komuslimin? Bukan Yang memakai rantai itu Kom Persia Orang Persia itu Orang Romawi dan Persia Pada zaman ketika Islam itu mulai dimenangkan oleh Allah Maka sesungguhnya orang-orang kafir itu berada pada ketakutan yang luar biasa Sampai-sampai takbirnya Komuslimin itu membuat mereka gemeter Kalau beda dengan kita hari ini kita takbir saja Yang ditakbirin malah tidur Pak Kalau kemudian dulu itu Komus orang-orang Romawi Orang-orang Persia ketika mereka mendengar takbir Yang dikumandangkan setiap orang yang beriman kepada Allah Mereka ketakutan Sampai kemudian para komandan-komandan Persia itu mereka berpikir Mereka kemudian merenungkan dan mereka memikirkan Gimana ini? Untuk meningkatkan mental pasukan kita Supaya betul-betul nanti ketika berperang dengan komuslimin itu Jangan sampai mereka kabur sebelum peperangan itu selesai Akhirnya komandan itu memberikan ide dan masukan Gini Nanti pasukan kita dirantai satu-satu Kalau nanti ada yang kabur Ayo jangan pergi dulu belum selesai Nanti biar masuk lagi dalam peperangan Dan ternyata ide itu diterima Sampai kemudian akhirnya pasukan Persia yang jumlahnya ribuan itu pakai rantai dia Sampai ketika menghadapi komuslimin ketika pakai rantai Dinamakan peperangan itu Datus Salasil Peperangan yang memakai rantai Karena mereka akan kabur kalau tidak dirantai ketika mendengar kalimat takbir itu dikumandangkan oleh komuslimin Pada saat itu Takbir yang datang dari hati yang betul-betul beriman kepada Allah Dan takbir yang datang ketika memurnikan ibadah mereka kepada Allah itu menggetarkan musuh-musuhnya Allah Tapi justru ketika kompersia dalam kondisi yang semacam itu Dalam sekejap Peperangan Datus Salasil yang dipimpin oleh Amrubin As Dimenangkan peperangan itu oleh komuslimin Kenapa? Karena begitu mudah untuk diserang Sekalinya satu-satu Dibunuh Yang satunya tinggal nunggu untuk kemudian diputus Untuk kemudian ditusuk satu-satu Sampai peperangan itu begitu mudah dimenangkan oleh komuslimin Itu kita sampaikan Supaya kemudian kita ini jangan inferiority Jangan sampai kemudian kita ini merasa rendah Jangan sampai merasa rendah Karena sesungguhnya kaum ini Kaum yang telah beriman kepada Allah Semuanya dari depan sampai belakang ini Adalah kaum yang pernah dimenangkan oleh Allah Kalau kemudian orang yang beriman dulu pernah dimenangkan oleh Allah Sesuatu yang sangat mungkin terjadi adalah Allah akan kembali memenangkan agama ini Sebagaimana Allah pernah memenangkan agama ini pada zaman terdahulu Yang kedua Untuk mengembarkan kekuatan yang dimiliki komuslimin Kita dapati pada zaman Abbasyah Ada seorang khalifah itu namanya Muqtasim Muqtasim Billah Ternyata ada seorang wanita di Amuryah Di Amuryah itu ujung dari Asia Itu kemudian jilbabnya ditarik sama seorang laki-laki Sama seorang laki-laki yang tidak beriman sama Allah Ditarik itu Kemudian perempuan itu jatuh Ketika perempuan itu jatuh Maka kemudian perempuan itu memanggil Kata Ya Muqtasimah Muqtasim Padahal dia di Amuryah Muqtasim ada di Bagdad Ribuan kilometer Ternyata kata-kata itu kemudian dipindah dari satu lisan kepada lisan yang lainnya Dan akhirnya nyampe kepada Muqtasim Muqtasim sampai kemudian berkata yang membawa berita itu Apa yang diucapkan perempuan itu ketika ditarik jilbabnya Sampai tersingkat auratnya itu apa Dia memanggil dirimu sebagai khalifah Ya Muqtasim Langsung Pak Muqtasim hanya untuk membela kehormatan satu wanita Tidak dibunuh Pak Hanya ditarik jilbabnya Dengan cara yang dolim Maka kemudian Allah mengirimkan pasukan itu Maka kemudian Muqtasim mengirimkan pasukan dari Bagdad Kepala dari pasukan yang dikirim oleh Muqtasim itu Menyentuh sampai Amuryah Ekor dari pasukan itu belum keluar dari Bagdad Pak Saking panjangnya dan ribuan orang yang dikirimkan oleh Muqtasim Untuk membela kehormatan satu wanita Sampai Amuryah jatuh Dan mereka meminta maaf kesalahan mereka kepada seorang wanita yang ditarik jilbabnya Sekuat itu Islam pada zaman itu Pak Tapi sekuat itu tidak berbuat tolim Tidak menumpahkan darah Jangan diajari kaum muslimin tentang toleransi Islam itu sudah belajar tentang toleransi Itu sama dengan mengajari ikan berenang Sama dengan mengajari orang Jawa membuat bakwan Karena kemudian kita sudah paham tentang toleransi Mana ada kekuatan Islam ketika menang di satu daerah Kemudian memberikan keboliman dan memberikan intoleransi Tidak ada Pak catatan sejarah Ketika Palestine dimenangkan oleh kaum muslimin Ketika kemudian Salahuddin Alayyubi memenangkan Palestine Terjaga setiap daerah dari tentara-tentara mereka yang sudah menyerahkan diri dan tidak ada yang tertumpah di daerah Palestine Tapi ketika Palestine itu kemudian dikuasai sama orang-orang kafir Apa yang terjadi? Sesungguhnya tumpah ribuan darah kaum muslimin di atas pales Palestine dalam satu malam Dan itu untuk menggambarkan kepada kita Kita ini umat yang pernah jaya Kita ini pernah menjadi umat yang dimenangkan oleh Allah Dan kita harus paham yang kedua yang kita harus mengerti Ketika kita bicara tentang keislaman Maka yang kedua adalah kita harus mengerti Apa bedanya kemenangan Islam dan kemenangan yang bukan dari Islam Semua kemenangan Islam itu tidak berpihak kepada kelompok dan golongan Tapi semua kemenangan Islam itu nanti kembalinya kepada setiap orang Akan mendapatkan kebaikan dari setiap kemenangan Islam Karena kemenangan Islam tidak dipersembahkan untuk kelompok dan tidak dipersembahkan untuk golongan Berbeda dengan kemenangan yang bukan Islam Kemenangannya Fir'an itu kembalinya kepada kroni-kroni Fir'an Kemenangan Namrud di Babylonia di Irak itu Itu hanya untuk kelompok dan golongan keluarganya Itu kemenangan yang bukan dari Islam Tapi kemenangan Nabi, kemenangan Islam itu bedanya dengan kemenangan yang bukan Islam itu adalah Kemenangan Islam itu tidak pernah untuk kelompok dan golongan Tapi kemenangan Islam itu dipersembahkan untuk keadilan sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah Dan tidak pernah diberikan dan ditujukan hanya untuk kelompok dan golongan Itu bedanya kemenangan Islam dengan kelompok yang mereka tidak karena Allah Ketika memperjuangkan agama ini Makanya maaf ya Kalau menang Islam Orang Yahudi dan Nasara sekalipun akan terjaga haknya Selama mereka kemudian tidak memusuhi Allah dan Rasulnya Makanya mungkin kita pernah melihat Amru bin As itu ketika menguasai Mesir Pak Setelah digenggam sama Romawi Akhirnya beliau itu ingin bangun istana Lalu ketika lagi bangun istana Ada tanahnya Yahudi Yang kemudian memperlambat pembangunan istana yang akan dibangun oleh Amru bin As Tanah itu sudah ditawar Tapi kemudian ketika ditawar tidak dikasih Padahal gantinya bukan ganti rugi Bukan ganti buntung Gantinya ganti untung Dan itu benar Kamu butuh berapa? Tidak mau dijual Akhirnya Amru bin As itu karena sudah punya hasrat untuk membuat istana Pak, yuk diambil Atas nama prologatif sebagai seorang gubernur di daerah Mesir Kok bisa gitu seorang sahabat Sahabat tidak maksum Tetap kadang-kadang berbuat kesalahan Tapi para sahabat kalau salah diluruskan oleh nabi dan diluruskan para sahabat yang lainnya Maka ketika akhirnya orang Yahudi itu mendapati rumahnya itu dirusak Rumahnya itu kemudian diambil Lalu dibuat untuk istananya Amru bin As Maka yang terjadi adalah sesungguhnya orang Yahudi itu langsung melaksanakan perjalanan panjang Dari Mesir menuju ke Madinah Dia ingin untuk melaporkan tindakan Amru bin As kepada atasannya Siapa? Umar bin Khattab Dia sudah bayangkan Kalau sudah sampai di Madinah Pasti istananya Umar bin Khattab lebih gede daripada istananya Amru bin As Sampai di kota Madinah dia nyari Tidak ada bangunan besar Tidak ada istana Sampai kemudian akhirnya Kemudian Yahudi ini nyari Mana khalifah kalian? Mana Amirul Ma'nin kalian? Lalu kemudian ditunjukkan Umar bin Khattab yang sedang tidur di bawah pohon kurma Masya Allah Lagi tidur di pohon kurma Dia tidak percaya ini khalifah ini Amirul Ma'nin Datang Pak terjadi dialog singkat Mana istanamu? Inilah istana saya Bingung orang Yahudi itu Tapi bingung kemudian dia menyampaikan Apa yang dia ingin sampaikan kepada Umar bin Khattab Dia berkata Saya ini datang jauh-jauh dari Mesir Datang ke kota Madinah Untuk melaporkan bawahanmu yang bernama Amru bin As Ketika menjadi gubernur di daerah Mesir Karena Mesir itu dulu pada zaman dulu Itu dia wilayah provinsi Bukan wilayah negara Andan ya Masya Allah Tidak terasa ya 2 jam ya Masya Allah Masya Allah Kita andan dulu nanti kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita masih mukaddimah Jadi kemenangan Islam itu adalah kemenangan yang tidak berpihak kepada kelompok Pak Makanya kalau ada orang mengatasnamakan Islam Pengen memperjuangkan Islam Tetapi untuk kelompoknya dan golongannya Itu berarti dia bukan untuk memperjuangkan Islam Kembali kepada kisah tadi Orang Yahudi tadi itu ketika sudah sampai disana menceritakan Lu gubernurmu itu mengambil tanah saya dengan gosok Mengambil dengan kekuatan Dan dia paksa itu dengan ketoliman yang dilakukan olehnya Maka Umar bin Khattab ketika mendapati Yahudi Pak Paham ya Yang kemudian sering kemudian kita sebutkan Orang yang dimurkai oleh Allah itu Yahudi Menceritakan tentang masalah yang dia dapatkan di kota Mesir Datang kepada amirul mu'minin yaitu Umar bin Khattab Saya ingin menyampaikan Ini loh kemenangan Islam itu tidak pernah berpihak untuk siapapun Maka kemudian Umar bin Khattab ketika tahu yang datang itu Yahudi Tetapi dia dalam pihak terdolimi Apa yang dilakukan sama Umar Umar kemudian mengambil pedang Kemudian dia nyari sesuatu yang ada di sekitarnya Kemudian dia temukan tulang Pak Kemudian tulang itu diambil sama dia Kemudian dikeluarkan itu pedangnya Digaris dengan garis yang lurus Lalu diberikan kepada Yahudi itu Dan berkata ini Berikan kepada amirul bin Khattab Orang Yahudi itu sempat bingung Tulang doang Ini apa kemudian apa yang saya harus lakukan Berikan itu kepada kemudian Amruh bin As itu Sampai dia mikir mungkin ada catatan-catatan lain gitu Mungkin kemudian sesuatu yang kamu tulis Kemudian kamu stempel Tidak Umar bin Khattab kemudian hanya memberikan tulang Pak Lalu kemudian Yahudi itu karena coba dapat tulang ya sudah Pulang dia sepanjang perjalanan dilihatin Tulang ini ada apanya tulang ini Lalu pulang Pak Sampai kemudian ke negeri Mesir Ketika sampai di Mesir Kemudian dia nemuin Amruh bin As Sambari kemudian dia mengatakan kepada Amruh bin As Saya habis ketemu dengan Khalifahmu Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Ucap itu Amruh bin As Kemudian Amruh bin As berkata apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika bertemu dengan dirimu Maka Yahudi itu berkata Dia memberikan kepadamu tulang ini Itu sudah hopeless dia sudah hilang harapan Pak Yahudi Mampu bisa berubah tulang Lalu ketika tulang itu dilihat sama Amruh bin As Kemudian tulang itu jatuh Ketakutan itu kemudian Amruh bin As Kemudian Amruh bin As itu langsung berkata Besok aku akan kembalikan tanahmu Akan aku kemudian hancurkan kembali istana ini Dan kemudian tanah ini besok sudah menjadi milikmu kembali Masya Allah Kemudian Amruh bin As itu kemudian orang Yahudi itu berkata Lalu ini tulang ini ada apanya Coba jelasin dulu Kenapa kemudian tulang ini bisa membenarkan dan meluruskan kamu itu gimana asalnya Lalu kemudian Amruh bin As itu berkata kepada orang Yahudi itu Umar bin Khattab itu ingin menyampaikan kepada kita Wahai Amruh bin As Saya dan kamu itu nanti kalau mati jadi tulang Jangan sombong Kalau sebenarnya muara kehidupan kita nanti menjadi tulang belulang yang diurahkan oleh cacing Dua Kalau kemudian kamu menjadi pemimpin di Mesir dan kamu tidak memberikan keadilan Kepada setiap orang yang beriak mendapatkan keadilan Maka pastikannya Wahai Amruh bin As saya akan datang ke kota Mesir dan akan aku luruskan kamu dengan pedangku Sebagaimana aku meluruskan tulang ini dengan pedangku lalu kamu akan menjadi tulang belulang Masya Allah Yahudi itu ketika melihat itu Masya Allah Dia berkata ya sudah tanah saya buat kamu saja Dan akhirnya beliau masuk Islam dan bersyahadat Itu kemenangan Islam Jadi disinilah kita paham Kalau kemudian kita membicarakan kemenangan Islam Kalau sudah nanti bicara ketika kemenangan itu akan datang Sebagaimana nanti kita pelajari Pastikan ya kemenangan Islam itu tidak akan mendolimi Kita kok mendolimi Pak kucing terdolimi aja kita di ancam dengan neraka kok Apalagi mendolimi manusia ketika tidak melakukan kejahatan Bukankah kita kemudian mendapati sebuah hadis nabi yang sahih Ada seorang kucing Ada seikor kucing Itu menyebabkan seorang wanita itu disiksa oleh Allah Di dalam kemudian di akhiratnya Gara-gara dia mendolimi kucing Sampai kucing itu dipenjara Dimasukkan ke dalam kamar Kucing itu sampai mati tidak dikasih makanan Wanita itu disiksa di dalam neraka oleh Allah Karena mendolimi kucing Islam itu mendolimi kucing aja tidak boleh kok Makanya disinilah yang kemudian kita harus pahami Kalau kita dapetin hari ini narasi dibuat Pemberitaan dibuat Seakan-akan kalau yang menang Islam itu akan melakukan ini dan melakukan itu Baca referensi, baca sejarah Dan lihat buktinya dan faktanya Supaya kemudian kita tidak salah prasangka kepada agama yang kita nyakini dan agama yang kita ikutin ini Kenapa Islam tidak pernah berpihak kepada ketuliman Karena Islam itu berpihak kepada keadilan Makanya itulah yang menjadikan akhirnya faham Dua yang kita pahami Islam ini pernah jaya pak Dan kalau Islam ini pernah jaya Sangat mungkin sekali untuk kemudian jaya kembali Kayak pemain bola pak Negara yang pernah menjadi pemenang piala dunia Itu kemungkinan jadi piala dunia Pemenang piala dunia itu besar Kenapa Perancis kemarin kok menang piala dunia? Kok tahu ustad? Ya saya tahu Kalau hanya piala dunia emang saya tahu Kenapa Perancis menang? Ya karena dia pernah punya sejarah untuk menang Kenapa Itali bisa menang berkali-kali? Ya karena dia punya kemudian sejarah untuk menang Kenapa Brazil kemudian menang piala dunia berkali-kali? Karena dia punya sejarah untuk menang Kenapa Belanda susah untuk menang? Karena tidak punya sejarah untuk menang piala dunia Maaf ya yang berpihak sama Belanda Hari ini harus menelan kesedihan Maka itu pula yang kemudian kita dapati Umat ini pernah menang pak Dan mudah bagi Allah untuk memenangkan kemudian umat ini Sebagaimana Allah pernah memenangkan umat ini Sebagaimana itulah yang kita dapatkan Sekarang mari kita pelajari Kisih-kisih ketika membicarakan musim semi itu apa saja Yang pertama Musim semi ini Kalau kita sudah sepakat artinya adalah kemenangan Sekarang yang kita pelajari yang pertama Yang pertama yang kita pelajari itu adalah Mana dalilnya ustad? Bahwasannya Islam itu akan menang Karena banyak orang yang sering menuduh orang Kalau sudah bicara tentang kemenangan umat Banyak yang kemudian menuduhnya ini adalah kalangan utopis Kalangan yang terpenjara oleh sejarah masa lalu Orang yang tidak bisa sadar dengan kenyataan Orang yang masih tidur mimpi panjang dan belum bangun dari mimpinya Kan seringnya gitu Saya sering membaca tulisan-tulisan orang liberal itu Kalau sudah membicarakan tentang kemenangan Islam pak Mereka selalu mengomentari orang Kalau sudah bicara tentang kemenangan Islam Yang pasti akan datang dalam kehidupan orang yang beriman Mereka berkata apa? Orang yang masih tidur panjang Utopis Orang yang terpenjara oleh historis dan lain sebagainya Oke Tidak usah dikomentari pak Ayo kita kembalikan kepada dalil Mana dalilnya? Bahwasannya setiap dari kita itu akan dimenangkan oleh Allah Saya kemudian akan menyampaikan dalilnya Setidaknya kemudian dari tiga Dalil dari Quran Dalil dari hadis Kemudian dalil secara akal pak Supaya betul-betul memuaskan kita Dan kita bisa menjawab Bahwasannya ketika bicara tentang kemenangan itu Bukan bicara sesuatu yang sifatnya mustahil terjadi Yang pertama Kemudian kita mendapati di dalam surat as-sofat Allah mengatakan pada ayat yang ke-173 Allah menyampaikan Allah kemudian menyampaikan pada surat as-sofat itu Sesungguhnya tentara-tentara kami Lahumul galibun Sesungguhnya tentara-tentara kami itu Akan dimenangkan oleh Allah Dan itu janji dari Allah pak Sesuatu yang bisa dilakukan oleh Allah Tapi tidak pernah dilakukan oleh Allah Mengingkari janjinya Dan Allah sudah menyampaikan Wa inna jundana lahumul galibun Sesungguhnya tentara-tentara kami itu Akan dimenangkan oleh Allah Makanya Allah juga mengatakan pada ayat yang lainnya Dan telah menjadi kewajiban kami Untuk menolong orang yang beriman Berarti kemenangan itu sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran Kalau sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran Perkataan kita cuma satu Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Sebenar-benar ucapan itu Ucapannya Allah di dalam kitabnya Artinya Pasti menang Pasti menang Yang belum kita tahu itu cuma satu Kapan menangnya itu yang belum kita tahu Tetapi yang jelas bahwasannya Kemenangan itu pasti datang Dan Allah sudah tegaskan di banyak ayat Menceritakan tentang itu Dan satu ayat yang paling terkenal Kalau membicarakan tentang kemenangan Islam Yaitu ketika Allah berfirman Wa inna jundana lahumul galibun Sesungguhnya tentara kami itu Pasti akan dimenangkan oleh Allah Itu dalilnya Sekarang hadisnya Mana ayatnya sudah Hadisnya mana Hadisnya datang dalam satu riwayat Yang sahih ketika Rasulullah S.A.W menyampaikan kepada kita Dalam hadis ini Rasulullah itu Bersabda dalam hadis yang sahih Rasulullah S.A.W itu Mengatakan sesungguhnya ketika aku sedang tidur Allah itu memberikan kepadaku Satu ahyu ketika aku dalam kondisi tidur Memberikan kepadaku satu ilmu ketika aku lagi tidur Maka ketika aku tidur Maka kemudian tidurku di atas bantal Untu ziatah tawis adati Diambil dari bawah bantalku itu panjang Kata Rasulullah Ada panjang Di setiap panjang itu Kemudian ditaruh oleh Allah itu Kita bulah disini Jadi setiap panjang itu Untu ziatah tawis adati Diambil dari bawah tempat aku tidur Bantalku itu Allah mengambil panjang itu Dan Allah kemudian menempatkan Di atas panjang itu Kita bulah Ditempatkan di atas panjang itu Quran Lalu ditanam oleh Allah Di setiap penjuru-penjuru dunia Dan penjuru bumi Aku ketika melihat itu Maka aku ikuti Satu persatu panjang-panjang itu Ketika kemudian diletakkan oleh Allah Di atas muka bumi Aku ikuti Terus itu Kemana kemudian panjang-panjang itu Ketika diletakkan oleh Allah Di atas muka bumi Itu artinya kemenangan Sampai kemudian aku mendapati Panjang yang terakhir itu Ditanam oleh Allah Di atas kota Syam Fattabatuh Aku mengikuti Terus itu kemana panjang-panjang itu Ketika diletakkan oleh Allah Dan aku mendapati Panjang itu terakhir kalinya Itu adalah di kota Syam Para ulama hadis ketika menjelaskan Itu lalu berkata Apa itu arti dan ta'wil dari panjang Yang diletakkan di atasnya itu Quran Artinya Panjang itu adalah kemenangan Allah itu akan memberikan kemenangan Satu wilayah Satu wilayah Satu wilayah Puncak dari kemenangan itu Nanti terjadinya di kota Syam Makanya terjadinya Malhamah Kubro Peperangan besar akhir zaman itu Terjadinya di mana? Di kota Syam Makanya kalau Bapak tanya Kemana nanti Nabi Isa ketika akan diturunkan Oleh Allah Ustaz Nabi Isa nanti diturunkan Di Manarul Baydok Yaitu menara putih Yang ada di Majid Umawi Yang ada di Damascus Diturunkannya sebelum subuh Diapet oleh dua malekat Kata Rasulullah Yang mana kalau beliau itu kemudian Kepalanya melihat ke bawah Maka kelihatan bagaimana Rambutnya yang panjang itu berjatuhan Kalau beliau mengadakan Kepalanya begini Maka kelihatan bagaimana Tetesan-tetesan air itu Jatuh dari rambutnya beliau Dan itu terjadinya Semuanya di kota Syambak Itu menunjukkan kepada kita Dalil dari hadis Nabi yang kedua Bahwasannya setelah ayat Yang kedua hadis Islam itu pasti menang Dan puncak kemenangan Nanti ada di kota Syambak Syamb itu mana Ustaz? Palestina Tunisia Yurdan Itu termasuk Satu daerah Syambak Dulu itu satu wilayah Dan itu disebut dengan Syambak Dan Rasulullah sudah mengabarkan Itu akan terjadi Makanya orang yang beruntung Itu salah satunya Orang yang hidup pada Di wilayah Syambak Sampai kemudian Rasulullah mengatakan Itu bali ahli Syamb Beruntung sekali Orang yang mereka itu Menjadi penduduk Syamb Karena sesungguhnya Malaikat Ar-Rahmah itu Membentangkan sayapnya Di atas wilayah Syamb Itu dalil yang kedua Yang ketiga Kemudian kita Kalau sudah mengetahui Apa dalil akalnya? Dalil akalnya adalah Sesungguhnya Pak Orang itu kalau sudah Naik ke puncak tinggi Kalau sudah mentok Di puncak Tidak ada jalan Kecuali ke bawah Artinya Kalau hari ini Orang-orang yang kemudian Dulunya itu Memerangi Islam Sekarang mereka itu Berada pada Puncak-puncak ketinggian Kalau sudah di puncak Orang kalau sudah di puncak Tidak ada jalan lagi Kecuali Turun Dan ketika turun Maka sesungguhnya Tidak ada yang siap Menggantikan posisi orang Yang sedang di puncak Kecuali Islam Pak Makanya maaf ya Tidak ada agama yang didolimi Dan tidak ada agama yang dimusuhi Sehebat agama kita Ketika dimusuhi Pak Bapak perhatikan Hindu Bapak perhatikan kemudian Buddha Tidak dimusuhi Sebagaimana Islam itu dimusuhi Di semua tempat dimusuhi Di mana-mana Kenapa kemudian Semua agama itu Memusuhi Islam Satu Karena agama ini Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan agama inilah Yang kemudian bisa memimpin Kembali dunia Setelah kemudian Allah memberikan kemenangan Bagi orang yang Tidak beriman sama Allah Kalau orang kafir itu sudah di puncak Mereka berada Sudah berada di puncak Kalau sudah di puncak Maka tidak ada jalan Kecuali turun Dan ketika turun Siapa yang menggantikan Orang yang beriman Ketika mereka Mereka yang paling pantas Untuk menggantikan orang yang Hari ini berada pada Puncak-puncak ketinggian Dan itu secara akal Sudah kita dapatkan Makanya disinilah Akhirnya Kalau kita sudah bicara Kayak gini Pak Itu kan ada harapan Ini ada harapan Yang muncul Pak Perjalanan kita dakwah Perjalanan kita Membangun masjid Perjalanan kita Membangun pondok Itu semuanya Nanti ada muaranya Pak Muaranya satu Kemenangan Islam itu Nanti Allah Akan berikan Sesuai dengan Petunjuk Quran Petunjuk hadis Dan petunjuk dalil akal Yang kita dapatkan Dari kebenaran Yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Jadi Kalau hari ini Ada yang bertanya Ustaz Kenapa kok doliman Terus menerus Tadi malam itu Ada yang telpon saya Ketika habis Pasca kejadian Di New Zealand itu Dia cerita Kenapa kok terus-terusan Gini ya Ustaz Rohnya aja Belum selesai Singjian belum selesai Ustaz Sekarang di Selandia baru Padahal negara itu Negara yang terkenal Yang terkenal damai Terkenal yang Kemudian tenang Selandia baru itu New Zealand itu Tapi kenapa Kemudian 49 orang itu Kemudian jadi korban Saya kemudian berkata Sama beliau Wajar Beliau gelisah Gusar Tenang pak Sabar Tidak boleh emosi Tapi disini Kita dapatkan Sebuah hikmah yang besar Malam itu Kalau sudah gelap Berarti apa pak Kalau malam sudah gelap Sebentar lagi subuh datang Sebentar lagi Sebentar lagi Fajar itu menyingsing Dan ketika kita mendapati Hari ini kok Kedoliman Bertumpuk-tumpuk pak Singjian ratusan ribu orang Di penjara raksasa Di daerah China Belum selesai ya pak Lurohingya Belum selesai juga masalahnya Belum Palestine Belum Syria Dan banyak negara kaum muslim Juga belum selesai Kenapa Kemudian kita mendapati Berita yang menyedihkan Terjadi kepada saudara kita Tanpa mereka melakukan Apa-apa Simple Berarti malamnya Sudah terlalu gelap Kalau sudah terlalu gelap Berarti fajar itu Sebentar lagi menyingsing Dan itulah fajar bagi kita Kalau kita beriman Sama Allah dan Rasulnya Jadi semuanya itu Harus dikembalikan Kepada Allah Dengan kebaikan Dan disitulah Kita dapetin Kemenangan Dan muslim sumi itu Akan datang Makanya kan Saya sering berkata pak Orang kafir itu tahu Islam itu Pasti akan menang pak Makanya orang kafir Orang kafir yang gak Kemudian senang Sama Islam Yang mereka lakukan itu apa Mereka merusak bunga pak Karena mereka tahu Musim sumi itu Nanti akan datang Yang mereka lakukan itu Merusak bunga Itu tak pak Tapi mereka tidak bisa Menahan muslim sumi pak Kenapa Karena muslim sumi itu Akan datang Dan tidak bisa dipendung Dan muslim sumi itu Meliknya ke muslimin Coba sekarang bapak perhatikan Kita lihat Kalau lihat dakwah Di Turki Di Malaysia Hatta di Indonesia pak Sejak kapan dakwah itu Sampai didatangi ribuan orang pak Kalau kita tarik 10 tahun 15 tahun yang lalu Nyari satu kajian Yang membeludak orang Itu susah pak Apalagi kemudian Dihadir anak muda Sekarang gak Iktikat penuh pak Kalau di Jakarta itu Iktikat penuh Kita kemudian Kalau ngadakan kajian disana Itu 200-300 orang Itu biasa Dan 80% itu anak muda Siapa yang kemudian Menggerakkan semua orang Sampai berbondong-bondong Sekarang kembali ke masjid pak Sampai kemudian Orang-orang yang asalnya Jauh dari keislaman Kemudian akhirnya Mendekat kepada Islam pak Sampai acara-acara sekarang Itu akhirnya Membuat itu acara-acara Yang kontennya itu Konten agama pak Karena ratingnya semakin tinggi Itu menunjukkan kepada kita Itu semakin jelas Allah kalau sudah Ngatur kebenaran Dan Allah sudah Ngatur kemenangan Kemenangan itu Kayak air Dia ngerti jalan kemudiannya Dia ngerti Rutenya dan jalannya Dan pasti akan Menemukan tempatnya Ketika sudah ditentukan oleh Allah Itu kita pasti menang Kalau kita beriman Sama Allah dan Rasulnya Itu yang pertama Yang kedua Yang kita kemudian Peroleh ketika kita Sudah membicarakan kemenangan Yang kedua Kalau kita sudah Membicarakan kemenangan Berarti yang tersirat Itu apa Berarti kalau kita Sudah membicarakan kemenangan Yang tersirat dari kemenangan Itu ada beberapa hal Satu Kalau sudah membicarakan menang Berarti menang itu Ada musuh Ada lakon Karena ada kata menang Yang mengatakan menang Allah Bukan saya Tentara kami itu Pasti menang Berarti kalau sudah Bicara menang Kesekuensinya Kalau kita bicara menang Itu berarti Ada yang jadi lakon Ada yang jadi musuh Sebagaimana Kalau kita melihat film Ada menangnya Berarti ada lakonnya Ada musuhnya Maka kemudian Kita juga harus ngerti Kalau kemudian Allah sudah menyampaikan Kepada kita Bahwasannya Kemenangan itu akan berlaku Kepada komuslimin Dan ini satu ketentuan Yang tidak bisa ditolak Dalam kehidupan kita Berarti Dalam kesekuensi Memahami kemenangan itu apa Kemenangan itu yang pertama Ada kisinya Ada kata musuh Ada kata lakon Dan ternyata Kita itu Setiap orang yang beriman Itu memang punya musuh Dan yang menyampaikan Bahwasannya Setiap orang yang beriman Itu punya musuh Allah Makanya ketika kita Memahami menang Berarti kalau memahami menang Maklumi Kalau sudah disebutkan Kata menang Kamu harus terima Sebuah kata Yang disebut dengan Kata lakon dan musuh Ada yang jadi lakon Ada yang jadi musuh Dan ternyata Setiap orang yang beriman Jangan kaget Setiap orang beriman Itu memiliki musuh Pak Jadi setiap orang Yang kemudian Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Kesekuensi Ketika kita beriman Kepada Allah dan Rasulnya Itu Allah mempersiapkan Musuh dalam kehidupan kita Musuh Ustadz Iya Mana dalilnya Kalau setiap orang beriman Itu punya musuh Allah yang menyampaikan Surat Al-An'am 112 Allah kemudian Berfirman Pada ayat ini Allah itu menyampaikan Kami jadikan Setiap orang yang Setiap Nabi Kami jadikan Setiap Rasul Itu kemudian Mereka memiliki musuh Musuh dari kalangan Syaitan Jin dan musuh Dari kalangan manusia Dan mereka Memisikkan Sebuah kata-kata Untuk kemudian Memberangus orang Yang berjalan Di atas kebenaran Berarti kemudian disitu Akhirnya kita dapati Setiap orang Kalau sudah membicarakan Menang Jangan hanya bicara Senang sama menang Tapi tidak faham Kesekuensinya Karena kesekuensi Kalau kita sudah Bicara menang Berarti Allah itu Sudah mempersiapkan Ujian bagi kita Ketika kita Mendapatkan musuh Dan itu supaya kita Tidak kaget Kalau kita beriman Kepada Allah Itu pasti memiliki Kesekuensi Memiliki musuh Musa Pak Lakonnya Pak Musuhnya siapa Fir'an Ibrahim Lakonnya Siapa musuhnya Namrud Kemudian kita dapati Rasulullah Lakonnya Siapa musuhnya Abu Jahal Dan Abu Lahab Dan musuh itu Ternyata ada Dan itu Allah Sampingkan dalam Surat Al-612 Jangan kaget Bukan akhirnya Kita agama Yang kemudian Memusuhi Dan kemudian Senang pada Pan Musa Enggak Kita tidak pernah Dan dilarang Untuk memancing Permusuhan Dan memulai keributan Dalam Islam Itu tidak boleh Haram Karena sesungguhnya Orang yang beriman Adalah orang yang cinta Kepada perdamaian Dan ketenangan Tapi Walaupun kita cinta Kepada ketenangan Ingat Tidak semua orang Yang memandang agama ini Itu dengan pandangan Rahmat Pak Dan tidak semua orang Ketika memandang agama ini Itu agama Pandangannya itu baik Karena banyak orang Yang membenci agama ini Walaupun kita Tidak pernah menyulut Permusuhan Dan tidak pernah menyulut Kebencian diantara mereka Dan itulah yang akan Menjadi musuh Dari kalangan syaitan Dampai kalangan Kemudian manusia Walaupun syaitan Aja musuh Kita ini sama syaitan Kan musuh Kan Pak Makanya Siapa yang Meluarkan Nabi Adam Dari syurga Syaitan Pak Sampai kemudian Kita tiap hari itu Kan ngalahkan musuh Pak Dari kalangan syaitan Kenapa Kalau membaca Al-Quran A'udhu Billahi Mena syaitan Rojim Ngalain musuh Pak Supaya kemudian Syaitan itu Tidak mengganggu kita Ketika membaca Al-Quran Itu permusuhan Sebenarnya Sampai kemudian Ketika kita nanti Mau masuk rumah Membaca Bismillah Kenapa Karena sesungguhnya Itu permusuhan Dengan syaitan Pak Karena syaitan itu Kemudian memusuhi kita Mengambil setiap manfaat Dalam diri kita Itu syaitan Supaya kita Jangan alergi Dengan kata-kata ini Syaitan itu Memusuhi kita Setiap waktu Pak Bahkan kalau kita Perhatikan Kalau kemudian Kita dapatkan hadis Sampai kita Mau minum saja Syaitan itu Melihatkan kita Pak Untuk mengambil Manfaat dari Apa yang kita minum Dan apa yang kita makan Ini kalau kita Membaca ini Mau minum nih Syaitan melihatkan kita Kalau kita Membaca Bismillah Maka syaitan Tidak bisa minum Apa yang kita minum Tapi kalau kita Lupa membaca Bismillah Pak Syaitan langsung turun Pak minum Apa yang kita minum Makanya Rasulullah itu Pernah ketika lagi Makan Tiba-tiba Rasulullah Kemudian para sahabat Nanya Kenapa engkau Senyum ya Rasulullah Itu loh sahabat Tadi Tadi dia makan Lupa membaca Bismillah Maka syaitan Makan bersama Dengan apa yang Dia makan Lalu di tengah-tengahnya Dia akhirnya Membaca doa Bismillah Awaluhu Akhiruhu Syaitan memuntahkan Apa yang dimakan Tadi Ketika orang itu Sudah bertigar Syaitan Pak Musuh kita itu Ambil manfaat Dari kita Setiap waktunya 24 jam Kita dilihatan Jemaah syaitan Pak Kita nanti pulang Ke rumah Pak Dalam hadis Nanti Bapak pulang Ke rumah Kemudian Bapak Tidak ada tempat Makan malam Untuk kamu Dan tidak ada tempat Tidur Untuk kalian Hari ini Ngeper kalian Di luar Karena sesungguhnya Orang yang punya rumah ini Membaca Bismillah Ketika makan Dan membaca Bismillah Ketika minum Dan makan Masya Allah Pak Kita nanti pulang Ke rumah nih Saya masuk ke hotel Saya nanti Di antar beliau Kemudian Saya masuk ke hotel Itu tidak membaca Bismillah Setelah itu Saya pesan Tahu goreng Datang Kemudian Saya tidak membaca Bismillah Maka di kamar hotel saya Dan kamar rumah kita Itu pintu hotel kita Dan pintu rumah kita Syaitan akan membuat Pengumuman Mabitalakum Wala Asya Kalian dapat makan malam Dan dapat tempat tidur Karena orang ini Tidak berdikir sama Allah Itu syaitan Pak Syaitan itu Ngawasin kita Jadi rumah kita itu Sebenarnya ada syaitannya Iya Makanya kalau ada dukun Ngomong ke rumah kita Ini kelihatannya rumah Banyak syaitannya Ngomong Sudah tahu Dari dulu Makanya ngaji Di aroyan Karena syaitan itu Ngeliatin Ini mau minum aja Kemudian kita Perlawanan Kenapa kita baca Bismillah Untuk mematahkan Serangan dari syaitan Ketika ingin mengambil Minuman kita Dan mengambil manfaat Makanya kalau kita minum Bismillah Syaitan tidak bisa minum Tapi tidak usah Ditantang-tantang Syaitannya Bismillah Tidak ada penuh Tidak usah gitu Nanti ditakutin Tengah malam Malah kabur Kemana-mana Itu syaitan Pak Yang ingin saya Sampaikan kepada Bapak dan Kepada diri saya Loh sama syaitan Aja kita Permusuhan Pak Sampai kemudian Kita dikir pagi Dikir petang Baca bismillah Baca ta'awud Itu bentuk Pelawanan kita Kepada syaitan Jadi kalau ada orang Yang mengatakan orang Beriman itu Tidak punya musuh Pertama Yang ngomong Allah Yang kedua Loh kita Sama syaitan Aja bermusuhan kok Coba kalau kita Tidak bermusuhan Sama syaitan Pak Berantakan hidup kita Mungkin Kita sholat Aja ada syaitannya kok Kita tadi Sholat maghrib Bagi yang bapak Sholat maghrib Saya belum Itu kita Sholat itu Ada syaitannya Yang didilekasikan Oleh iblis Namanya Syaitan khonjab Syaitan khonjab itu Sukanya apa Syaitan khonjab itu Senangnya untuk Mengganggu kita Dalam sholat Makanya Kata Rasulullah Ketika ditanya Ya Rasulullah Kalau saya sholat Bacaan saya Berantakan Ya Rasulullah Apa yang saya harus Kemudian berludah Ke arah kiri Tiga kali Perhatikan dulu Siapa yang disampingnya Maaf ya Pak Dan tidak usah Kemudian banyak-banyak Gak usah Gitu gak usah Lu sampai sholat aja Lu sampai urusan Sholat aja Kita bermusuhan Sama syaitan Kalau antum Tidak mau nerima Konsep bermusuhan Yang sudah disampaikan Oleh Allah Tanya sama Allah itu Dan Allah tidak pernah Ditanya Karena Allah itu Maha berkendak Tentang apa pun Maka disitu Kalau syaitan aja Memusuhi kita Sampai urusan Minum cuma teh Walaupun ini air putih Misalkan kemudian Cuma minum teh saja Ternyata kita Kemudian harus menghadapi Pelawanan dari syaitan Ketika syaitan Pengamil Bermanfaat dari kehidupan ini Apalagi dalam Kehidupan biasa Lalu kemudian Mungkin ada yang ngomong Ustadz Kenapa Allah itu Memberikan musuh kepada kita Hikmahnya itu Setidaknya kita fahami Allah itu Memberikan musuh kepada kita Karena sesungguhnya Disitulah kita itu Akan menggantungkan Harapan kita itu Sama Allah Kalau kemudian kita Mengetahui bahwasannya Diri kita punya musuh Dari orang yang Tidak suka sama Islam Kalau kita tidak punya musuh Tidak ada nikmatnya Kita berharap dan bersandar Sama Allah pak Bapak coba main bola Tidak punya musuh Enak atau tidak enak Tidak enak Tidak enak Saya main sendirian Ngugulin 23 pak Kayak sholat terkaat Kayak sholat fitir Apa sholat Tarawih Ngugulin berapa pak 23 ustaz Siapa musuhnya Tidak ada Melawan hawa nafsu Wah Tidak ada nikmatnya Tidak ada nikmatnya pak Tapi kalau kemudian kita Kemudian main bola Ternyata kemudian ada musuhnya pak Musuhnya itu kita tidak undang Dan kita juga tidak boleh memulai permusuhan Tapi kemudian musuh itu betul-betul datang Itu menembulkan kenekmatan Sama kalau kita main bola Tiba-tiba ada musuh pak Tidak usah 23 ngegolnya Satu aja sudah luar biasa Gocek sini Jegal sini Oper sana Oper sini Lo sampai gul Tidak usah 23 gulnya Satu saja Gembiranya luar biasa Lihat aja orang kalau ngegulin itu Ditutup Kemudian kepalanya dengan baju Joget-joget Kemudian ke bawah ditumpuk Sama tujuh orang temennya Habis itu muntah-muntah dianya Itu kenapa? Kayak gitu Karena meluapkan kegembiraan Ketika bisa mengalahkan musuh Makanya kenapa Nabi Musa itu Kemudian diberikan musuh yaitu Fir'an Kenapa Ibrahim diberikan musuh yaitu Namrud Kalau Nabi Musa pak Tidak diberikan musuh Maka dia mungkin tidak akan berharap sama Allah Tapi ketika kita memiliki musuh Bahwasannya ada kalangan syaitan Dan kalangan manusia Yang tidak senang dengan kebenaran Kalau kita kemudian mendapati ada musuh Disitulah kita akan berharap kepada Allah Dan menikmati penghambaan kita kepada Allah Ketika kita menggantungkan urusan kehidupan kita Itu hanya kepada Allah Itu nikmatnya pak Dan jangan kaget Dan bapak tahu Kenapa Sampai Allah itu kalau kita perhatikan Bapak perhatikan Apa umat sebelum Nabi Muhammad Umat sebelum Nabi Muhammad itu samud pak Ad, lut Semuanya dihancurkan oleh Allah pak Tapi ada satu kaum Dari umat sebelum kita Yang mana kaum itu banyak melakukan kejahatan Kejahatan luar biasa Tapi justru masih disisakan oleh Allah Siapa itu? Kaum Yahudi Pernah tidak bapak bertanya Kenapa samud hancur? Kenapa at? Hancur Kenapa kaum mulut hanya melakukan satu dosa Yaitu humo Diancurkan oleh Allah Diangkat oleh malaikat Ketempat yang tinggi kaum mulut itu Sampai terdengar suara lolongan anjingnya itu Ketika ketakutan Diancurkan Saumut Diancurkan Kaum ad Diancurkan semuanya Cuma satu yang malah disisakan Padahal kejahatannya lebih banyak daripada kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah Apa itu? Kaum Yahudi pak Kenapa Allah kemudian menyisakan kaum Yahudi dalam kehidupan kita pak? Salah satunya Karena Allah ingin tahu Siapa orang yang berjuang untuk agama Allah Dan siapa yang tidak mau berjuang untuk agama Allah Ketika Allah sisakan Yahudi dalam kehidupan manusia Allah mampu gak menghilangkan Yahudi Sebagaimana Allah melenyapkan kaumnya samud? Gampang Kecil Allah mampu gak menghilangkan kaumnya Yahudi itu Sebagaimana Allah menghilangkan kaumnya lut? Kecil pak Tapi kenapa Allah sisakan kaum Yahudi dalam kehidupan? Sampai hari ini masih banyak orang Yahudi pak Dan ribuan orang Yahudi itu Maka sesungguhnya tidak ada Penjelasannya kecuali satu Allah sisakan mereka Karena Allah ingin tahu Siapa yang mereka bersabar di atas agama Allah Dan siapa yang tidak mau bersabar Dan tidak membalik agama Allah Dan itu yang kita harus memahami Mungkin ada yang bertanya Ustadz kenapa orang Yahudi itu Kok banyak memiliki Finansial Banyak memiliki ekonomi Banyak memiliki kekuatan Jawabannya ada dalam surat Al-Israq Sekarang dibuka surat Al-Israq Surat yang ke-17 Ada yang membuka Ada yang membaca Dibuka surat Al-Israq Untuk maafi Sudah dapat Surat yang ke-17 Ada yang mungkin kan bertanya Kenapa Yahudi itu kok sekarang kuat ya Ustadz Ternyata pertanyaan itu sudah disampaikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Surat yang ke-17 Buka pada Ayat yang ke-4 Sampai ayat yang ke-7 Pelan-pelan jawabnya Pelan-pelan bacanya Terjemahnya sejak Terjemahnya sejak Terjemahnya sejak Dalam kitab itu Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini Dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri Dengan kesombongan yang besar Ayat yang ke-4 Kemudian Di sini Allah menyampaikan Kami tetapkan orang Yahudi itu akan berbuat kerusakan dua kali Biarkan nanti masih ada Di sini Allah menyampaikan kepada kita Nanti dibuka tafsirnya Allah itu menetapkan Yahudi itu melakukan kejahatan dua kali Para ulama berbeda pendapat tentang kejahatan yang dilakukan Yahudi dua kali Saya akan mengambilkan salah satu diantara pendapatnya Imam Qurtubi Imam Qurtubi itu menerangkan bahwasanya kejahatan Yahudi itu dua kali Yang pertama kejahatan dia ketika pada zaman Rasulullah Bapak harus tahu Kaum yang paling jahat sama Nabi Tetapi paling pengecut menghadapi Nabi dan para sahabat itu Yahudi Siapa yang menyihir Nabi? Yang menyihir Nabi Yahudi Pak Labid bin Aksum namanya Dan kita harus paham ya Nabi itu pernah kena sihir Pak Sihir Nabi itu termasuk sihir yang paling berat Beliau itu seakan-akan sudah mencampuri istrinya Padahal beliau sudah lama tidak mencampuri istrinya Itu sihir yang berat kata Abdullah bin Mas'ud Makanya nanti kalau Bapak membuka tafsir Nanti dibuka tafsir Al-Quranul Adim Dibuka nanti tafsirnya Dibuka plastiknya Pak Biasanya beli buku itu tidak dibuka plastiknya Dibuka plastiknya dibaca Ternyata Nabi Muhammad itu pernah disihir Pak Dan sihir itu menjadikan Nabi itu merasa telah mencampuri istrinya Padahal sudah lama tidak mencampuri istrinya Mungkin ada yang bertanya saya agak sedikit keluar tema Kenapa Nabi Muhammad kok disihir Ustaz? Nabi Muhammad itu disihir itu hikmah Pak Supaya kita ngerti bagaimana cara mengobati orang yang kena sihir Kalau Nabi kita pernah kena sihir Itu yang kita harus fahami Maka kemudian siapa yang menyihir Nabi? Labid bin A'asam Siapa yang meracun Nabi ditaruh dalam paha kambing Ketika pada peristiwa Khaybar Wanita Yahudi Kejahatannya itu banyak dan berulang-ulang di dalam Al-Quran Pak Puncaknya orang Yahudi itu berkhianat kepada Nabi itu berulang-ulang Pak Puncaknya orang Yahudi itu berkhianat pada Perang Ahzab Perang Ahzab itu nama lainnya Perang Kondak Perang Parit Pak Kenapa kok dinamakan Perang Kondak itu Perang Ahzab? Perang Ahzab itu artinya koalisi Pak Artinya orang musyrikun saat itu ketika menghadapi kaum muslimin Sudah mulai putus asa dia Makanya dia minta koalisi dari berbagai macam kabilah Untuk membantu mereka memerangi Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah Dalam Perang Badar Orang musyrik itu masih terlalu pede untuk bisa menghadapi Islam Dalam Perang Uhud mereka juga masih pede untuk menghadapi Islam Pak Tapi dalam Perang Kondak mereka sudah mulai runtuh kepercayaannya Pak Makanya kalau ada orang Sudah mengajak teman untuk memusuhi Islam Sudah koalisi Itu menunjukkan dia sudah mulai takut sama Islam Karena tidak bisa menghadapi Islam sendirian Itu yang kita harus pahami Makanya dinamakan Perang Ahzab Maka kemudian dalam Perang Ahzab Mereka itu akhirnya meminta bantuan dari Bani Quraidah Padahal Bani Quraidah saat itu Bani Quraidah itu sudah menyempakati perjanjian dengan Nabi Muhammad Bahwasannya mereka tidak akan pernah menyerang Nabi Muhammad Perjanjian itu dibatalkan Pak Oleh kemudian orang Yahudi itu Ketika akhirnya mereka berkhianat membantu Orang Musyrikun Mekah ketika menyerang dalam Perang Ahzab Makanya dalam Perang Ahzab Sampai Allah menistakan orang Musyrikun Sampai kemudian orang Musyrikun itu kocar kaca dan mereka pulang ke kota Mekah dalam kondisi terhina Itu Perang Kondek atau yang kita sebut Perang Ahzab Ketika para sahabat akan meletakkan pedang Pak setelah mereka terlepas dari ancaman orang Musyrikun yang mengepung kota Madinah Sebelum mereka meletakkan pedang Kemudian Rasulullah itu memberikan perintah Jangan diletakkan pedangnya Kepung itu Bani Quraidah Itu kejahatan mereka yang pertama Pak Dikepung Pak Bani Quraidah itu Pak Oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Tidak terkecuali ada seorang sahabat itu yang namanya Sa'ad bin Mu'ad Bapak tahu Sa'ad bin Mu'ad itu salah satu sahabat Pembesarnya orang Ansar Sa'ad bin Mu'ad itu dalam Perang Ahzab Itu dipanah dia sama Ibnu Abi Ariqoh Panah itu nancep Pak disini Pak Meluarin darah Sempat tersungkur ya Sempat lemah Mau meninggal dunia Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'ad itu berkata Ya Allah kalau masih ada Kalau masih ada urusan antara Nabi-Mu, Rasul-Mu dengan Bani Quraidah Maka izinkan saya membantu Nabi menyelesaikan urusan mereka dengan Bani Quraidah Allah ngasihkan rumah Pak Maka panah yang dilesatkan oleh Ibnu Abi Ariqoh yang nancep disini Tiba-tiba kering darahnya Sek Dan tiba-tiba kekuatannya Sa'ad bin Mu'ad bertambah Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat besar Pak Makanya ketika beliau meninggal dunia Mengguncangkan arusnya Allah Masuk Islam umur 30 tahun Meninggal umur 38 tahun Hanya 8 tahun di dalam Islam Romandornya mungkin hanya 7 kali Pak Tapi ketika meninggal dunia Arusnya Allah itu berguncang Itu Sa'ad bin Mu'ad Maka Sa'ad bin Mu'ad itu kemudian darahnya berhenti Kemudian dia berjalan Pak Jalan dia bersama dengan para sahabat Ngepung Bani Quraidah Bani Quraidah itu kayak Bani Khaybar Kayak kemudian Bani Nantir Kemudian mereka itu Bani Yahudi Pak Maka mereka dikepung atas pengkhianatan mereka itu Puncaknya kejahatan Yahudi Kata sebagian para ulama Mereka dikepung Orang Yahudi kemudian berkata Kami akan menyerah Tapi dengan satu syarat Yang memutuskan urusan kami adalah Sa'ad bin Mu'ad Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'ad itu punya korelasi dengan Bani Quraidah Dan mereka berharap Sa'ad bin Mu'ad itu berbelas kasih sama mereka Ketika ditunjuk menjadi mediator antara mereka dengan Rasulullah Masya Allah Kemudian dikepung Kalah Mereka nunjuk Sa'ad bin Mu'ad Ternyata Sa'ad bin Mu'ad itu tegas Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad itu mengatakan Setiap orang Yahudi Dari Bani Quraidah Atas pengkhianatan mereka berkali-kali Setiap laki-lakinya dibunuh Kecuali anak yang belum tumbuh rambut kemaluannya Kecuali perempuan, kecuali orang tua Tidak boleh diganggu Kalau sudah tumbuh rambut kemaluannya Maka kemudian dipenggal Atas pengkhianatan mereka berkali-kali Dan para ulama mengatakan Inilah kejahatan pertama orang Yahudi Yang dihukum oleh Allah Kita lanjutkan Bacanya pelan-pelan Atas zamannya Ulangi lagi di ayat yang keempat tadi Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel Dalam kitab itu Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri Dengan kesombongan yang besar So, kejahatan mereka yang pertama Sudah kita tadi terangkan Teruskan, ayat yang kelima Maka, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan Yang pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang berkasa Lalu mereka merajalela di kampung-kampung Dan itulah ketetepan yang pasti terlaksana Artinya mereka diberikan hukuman Atas kejahatan Yahudi Dan ingatnya Yahudi itu bangsa pengecut Karena dia tidak pernah Kemudian melakukan kontak fisik Sesering orang musyrikun Orang musyrikun itu tidak pengecut Walaupun kalah terus Tapi kalau Yahudi Itu selalu bersemunyi Di balik tembok-tembok mereka Dan kontak fisiknya itu Jarang sekali Karena apa? Mereka selalu bersemunyi Di tembok-tembok mereka Itu Yahudi pak Mental mereka dari dulu memang semacam itu Dihukum atas kejahatan yang pertama Sudah Teruskan Lanjutkan lagi Ayat yang ke enam Kemudian kami berikan kepadamu Giliran untuk mengalahkan mereka Kami membantumu dengan harta kekayaan Dan anak-anak Dan kami jadikan kamu Kelompok yang lebih besar Ini pak Ada sebuah kata Yang Allah sebutkan Pada ayat yang ke enam Kami jadikan kamu Kemenang kembali Lalu kemudian Kami perbanyak Amwal Hartamu Wabanin Anakmu Jadi akhirnya Kemudian kita mendapati Setelah Yahudi kalah Pada zaman nabi Terhina mereka Dan kemudian Mereka tidak bisa apa-apa Ketika pada zaman Rasul Atas pengkhianatan mereka Puncaknya mereka Dipenggal kepalanya Kemudian Allah menangkan kembali Dan ternyata ketika Allah Memenangkan kembali Allah menyesakan Yahudi Sampai hari ini Ditambah lagi Allah memperkuat Ditambah harta Ditambah dengan anak Makanya hari ini Orang Yahudi Kenapa kok menggenggam Semua kunci-kunci ekonomi dunia Ini Allah yang kemudian Memberikan untuk menjadi ujian Bagi orang yang beriman Tambahan Makanya kita lihat kan Hari ini Rata-rata Semua ekonomi Itu dikuasai sama Yahudi Siapa yang punya Facebook Punya Yahudi Siapa yang punya Instagram Yahudi Dan itu dikuasai Semua perbendaraan itu Bahkan saya pernah mendengarkan itu Desas-desus berita itu Pada zaman Monetar itu 98 99 Kita ini digoyang Dengan naiknya dolar Inflasi dolar itu Ternyata saya pernah dengar Waktu saat itu Saya SMP itu Dengar Katanya digoyang Sama satu orang Yahudi Namanya Josoros Digoyang itu Satu orang bisa goyang Satu negara Ketika dia ras Ngambil uang besar-besaran Kenapa kok Yahudi Kayak raya Ustadz Bahkan kemudian Rata-rata Pelaku bisnis-bisnis Meliaran itu Rata-rata Yahudi Jawabannya Allah yang memperbanyak Artanya mereka Sudah gitu Wah banin Allah nambahkan Kemudian kepada Yahudi Itu anak keturunan Yang banyak Makanya Yahudi itu Tidak mengenal Yahudinisasi agama Tapi orang Yahudi itu Yahudinisasi Program Beda dengan Kristianisasi Kristianisasi Orang ajak masuk Ke Kristen Kalau Yahudi Enggak Yahudi itu Sudah berbekal Dengan keturunan Sudah banyak Makanya dia tidak pernah Ajak orang masuk Yahudi Pernah gak Bapak Dia ajak Ya masuk Yahudi Tidak ada Kalau masuk Nasara Ayo masuk Kristian Banyak Pak Indominya 6 Telurnya setengah kilo Banyak Tapi kalau masuk Ke Yahudi Tidak ada Kenapa Mereka sudah Diberikan oleh Allah itu Anak Pak Makanya orang Yahudi Tidak mengenal Kabi Mereka anaknya Banyak Pak Keturunannya Banyak Makanya Kenapa Ketika mereka Nyamplok itu Palestine Kemudian Berbondong-bondong Yahudi Datang Karena mereka Mengendalikan Keturunan Kenapa Diperbanyak sama Allah Sudah kaum Yahudi Membunuh para nabi Melakukan penyelewengan Merubah kitab Taurat Dosanya Banyak Yang harusnya Pertama kali Layak untuk Dihancurkan Itu harusnya Yahudi Tapi kenapa Allah itu Hancurkan Samud Allah hancurkan Lut Tetapi Allah Sisakan Yahudi Bahkan bukan hanya Disisakan Ditambahkan Harta Ditambahkan Anak Untuk apa Untuk menjadi Ujian kita Beriman Dan hari ini Kita berada Pada masa ketika Yahudi Sedang Dimenangkan oleh Allah Dalam tanda kutip Untuk menjadi Ujian Bagi orang yang Beriman Siapa yang Sabar di atas Agama ini Dan siapa yang Tidak sabar Di atas Agama ini Kejahatan yang Kedua akan Dihukum Kejahatan pun Jika kamu berbuat Berarti kamu berbuat Baik Berarti kamu Berbuat Untuk dirimu Sendiri Dan jika Kamu berbuat Jahat Maka kerugian Kejahatan Itu Untuk dirimu Sendiri Apabila datang Saat hukuman Kejahatan Yang kedua Kami bangkitkan Musuhmu Untuk Menyuramkan Wajahmu Lalu mereka Masuk ke dalam Masjid Masjidil Akso Sebagaimana Ketika mereka Memasukinya Pertama kali Dan mereka Meminasakan Apa saja Yang mereka Kuasai Maka kemudian Kejahatan Kedua Mereka ini Ada batasannya Tidak terus-terusan Makanya Allah mengatakan Fa'idha Ja'a Wa'adul Akhirah Perhatikan Ayat ini Allah itu Menyampaikan Dalam bentuk Fa Istiqnafiah Bukan pakai Wawu Orang jombangan Terkenal Nah Wusorabnya Bagus Disini Mengatakan Fa'idha Bukan Wa'idha Kalau pakai Wa'idha Itu temponya Masih lama Tapi Allah Menyampaikan Fa'idha Ja'a Wa'adul Akhirah Artinya apa Temponya Atas hukuman Dari kejahatan Orang Yahudi Yang kedua Itu Sebentar lagi Maka kemudian Mereka akan Dihukum oleh Allah Makanya kita Membaca Sebuah hadis Nabi Akan datang Satu waktu Orang-orang itu Kemudian nanti Akan menceritakan Kemana Yahudi Itu nanti Bersembunyi Kan sampai Kita dapatkan Hadis Rasulullah Sampai ada Pohon Yang akan Berkata Ini Yahudi Di belakang saya Sampai kemudian Ada batu Akan berkata Ini Yahudi Di belakang saya Kecuali satu Pohon yang tidak Mau menceritakan Tentang keberadaan Yahudi Pohon apa Pohon Gorkot Dan itu Ternyata Menjadi pohon Yang hari ini Banyak ditanam Di negara Israel Pohon Gorkot Itu Jadi disitu Akhirnya kita Paham Kalau sudah bicara Menang Berarti kemudian Kita harus Paham Salah satunya Itu pasti Memiliki Musuh Dan musuh Itu salah satunya Yang disisakan Oleh Allah Itu siapa Yahudi Jadi kemudian Jangan sampai Kemudian Kita kaget Kemudian Akhirnya Kemudian Kita tidak Faham Tentang masalah Ini Ini kemudian Masalah Yang kemudian Sudah disampaikan Oleh Allah Bahkan Sampai Allah Memperbanyak Orang Yahudi Itu dengan Hartanya Dan sampai Allah itu Memperbanyak Kemudian Orang Yahudi Itu dengan Apa Dengan Keturunannya Untuk menjelaskan Kepada kita Tidaklah Allah Menyesakan Yahudi Itu untuk Menjelaskan Kepada kita Perjuangan Itu ada Kalau selama Ada orang Yahudi Makanya Ini yang Memahami Ini harus Kemudian Ini harus Paham Berarti Kalau kita Pada posisi Lakonnya Salah satunya Apa Ya berhadapan Dengan Yahudi Itu Maka setelah Kita memahami Ini Maka yang Kita harus Pahami Berarti Kalau kita Sudah mulai Paham Bahwasannya Agama ini Memiliki Sebuah Karakter Yaitu Kemudian Adanya Permusuhan Berarti Berislam Itu Akhirnya Tidak cukup Hanya Kemudian Menjalankan Ritual Kesolian Itu Tidak Cukup Berarti Kalau Kemudian Kita Sudah Faham Allah Menyesakan Yahudi Untuk Menjadi Musuh Bagi Kita Dan Mereka Akan Berusaha Untuk Merusak Anak Kita Dan Merusak Keluarga Kita Maka Inilah Yang Menjadikan Kita Faham Berarti Konsep Di dalam Kita Berislam Itu Bukan Hanya Menjadi Sholih Tetapi Menjadi Musleh Apa Bedanya Sholih Sama Musleh Beda Sholih Itu Untuk Pribadi Musleh Itu Artinya Memberikan Kontribusi Untuk Agama Allah Itu Namanya Musleh Nabi Ketikan Didik Para Sahabat Itu Tidak Hanya Sholih Tapi Nabi Ketikan Didik Para Sahabat Menjadi Musleh Kenapa Karena Pertempuran Kita Dengan Yahudi Nanti Yang Akan Terjadi Pada Waktu Yang Ditentukan Oleh Allah Itu Tidak Akan Dimenangkan Kalau Kita Hanya Menjadi Sholih Tapi Harus Menjadi Musleh Ikut Kontribusi Untuk Membantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Bapak Tahu Nabi Itu Ketikan Didik Para Sahabat Itu Tidak Hanya Sholih Kalau Nabi Mendidik Para Sahabat Hanya Menjadi Sholih Mungkin Hari Ini Kita Tidak Akan Mengenal Islam Kenapa Nabi Sibuk Masuk Kemencid Nabi Sibuk Taklim Para Sahabat Sibuk Itikaf Setelah Itu Selesai Tapi Kenapa Hari Ini Kita Mencomba Wanginya Islam Dan Wanginya Sunnah Karena Para Sahabat Yang Didik Nabi Itu Didik Supaya Mereka Menjadi Musleh Dan Bukan Hanya Sholih Mereka Sholih Setelah Itu Mereka Membantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Hari Ini Bayangan Orang Itu Sholih Sholih Tidak Cukup Karena Saya Khawatir Nanti Kalau Kemudian Kita Hanya Sholih Yang Penting Saya Sudah Kemudian Di Masjid Istri Saya Sudah Pakai Jilbab Anak Saya Sudah Menghafalkan Quran Kemudian Kita Merasa Cukup Tidak Cukup Dan Bukan Itu Yang Diajarkan Nabi Untuk Kita Tapi Yang Diajarkan Nabi Ketika Kita Dijelaskan Oleh Allah Siapa Musuh Kita Yang Allah Sampaikan Di Dalam Quran Itu Menjadikan Kita Harus Faham Berarti Setiap Orang Itu Betul Harus Ngerti Kalau Dia Harus Menjadi Musleh Musleh Itu Membantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Itu Musleh Namanya Pak Kalau Agama Ini Selesai Dengan Kesolehan Pribadi Tidak Ada Lagi Perang Badat Tidak Ada Perang Khutbah Tapi Kenapa Kemudian Terjadinya Kemenangan Kemenangan Itu Karena Para Sahabat Memberikan Apa Yang Mereka Bisa Berikan Untuk Membantu Islam Makanya Kita Lihat Abdurrahman Bin Auf Dengan Hartanya Khalid Bin Walid Dengan Kepahlawanan Dan Keberanianya Ketika Memimpin Perang Setiap Para Sahabat Memberikan Kontribusi Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Mampu Bahkan Ada Seorang Wanita Pada Zaman Nabi Bisanya Itu Hanya Untuk Nyapu Di Pinggir Mejid Nabawi Dilakukan Itu Sampai Ketika Dia Meninggal Siapa Yang Mencari Wanita Itu Yang Mencarinya Itu Adalah Rasulullah Mana Wanita Yang Suka Nyapu Di Pinggir Mejid Nabawi Dia Meninggal Rasulullah Kemudian Nabi Mendatanginya Kenapa Para Sahabat Kayak Gitu Karena Mereka Tahu Agama Ini Mengarahkan Kita Supaya Kita Menjadi Musleh Makanya Kita Dalam Kehidupan Ini Setelah Kita Mendapati Yang Semacam Itu Kita Ini Bukan Hanya Memperhatikan Kesulian Tapi Harusnya Kita Sudah Mulai Memikirkan Apa Yang Saya Bantu Untuk Agama Allah Ini Dan Allah Membagi Amal Sebagaimana Allah Membagi Reziki Bantu Agama Ini Supaya Kita Betul Berkontribusi Besar Untuk Agama Allah Ketika Kita Menjadi Musleh Maaf Ya Bapak Bapak Tahu Bapak Binatang Saja Itu Menjadi Musleh Binatang Menjadi Musleh Padahal Binatang Iya Mana Dalilnya Kalau Binatang Itu Musleh Saya Akan Sebutkan Riwayat Yang Sohi Yang Kita Dapatkan Dalam Kitab Hadis Pertama Pada Zaman Nabi Ibrahim Kita Sebelum Membahas Itu Kita Faham Ya Semua Binatang Itu Bertasbih Berarti Seluruh Binatang Itu Bertasbih Beribadah Dengan Cara Mereka Sendiri Sendiri Kepada Allah Kita Ambilkan Apakah Mereka Hanya Cukup Bertasbih Mereka Membantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Contoh Dalilnya Pada Zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Ketika Dia Berhadapan Dengan Namrud Namrud Itu Tinggal Di Babylonia Ketika Nabi Ibrahim Berdakwah Tidak Ada Saat Nabi Ibrahim Berdakwah Kecuali Istrinya Saroh Saroh Sampai Akhirnya Kemudian Dia Ditangkep Namrud Ketika Menghancurkan Patong Patong Itu Dibakar Pak Bapak Tahu Sistem Pembakaran Namrud Nanti Dibaca Kitabnya Imam Mimno Kasir Al-Budaya Wanihaya Itu Kayu Ditumpuk Sumbangan Dari Seluruh Warga Babylonia Ketika Mereka Pengen Untuk Membakar Ibrahim Bahkan Ada Sebuah Riwayat Diterangkan Ada Wanita Tua Di Pinggir Hutan Itu Sedih Padahal Dia Buta Sedih Ketika Mendengar Ibrahim Itu Akan Dibakar Ditanya Kenapa Nek Kamu Sedih Ibrahim Itu Mau Dibakar Bukan Aku Sedih Karena Tidak Bisa Nyumbangkan Ayu Untuk Membakar Ibrahim Lebih Besar Lagi Itu Nenek Nenek Di Pinggir Hutan Makanya Api Yang Membakar Nabi Ibrahim Api Yang Membakar Nabi Ibrahim Apinya Diterangkan Oleh Para Ulama Apinya Begitu Sangat Besar Sekali Sampai Diterangkan Kalau Ada Burung Yang Lewatin Asap Matang Burung Itu Api Yang Membakar Ibrahim Tapi Perhatikan Ketika Api Itu Kemudian Mulai Membakar Nabi Ibrahim Dari Bawah Supaya Dramatisir Kena Jadi Tidak Langsung Dibakarnya Dari Bawah Ngasep Ke Atas Supaya Kemudian Didramatisir Ibrahim Kemudian Akhirnya Menyesal Itu Yang Diharapkan Mereka Karena Yang Diharapkan Mereka Ibrahim Nyesal Dibakarnya Dari Bawah Nabi Ibrahim Tetap Diam Tidak Ada Ucapan Dikir Yang Diucapkan Kecuali Apa Perhatikan Ada Semut Melihat Nabi Ibrahim Itu Dibakar Rasul Bersabda Rasul Tidak Mungkin Dusta Rasul Bersabda Semut Datang Membawa Air Semut Itu Bisa Bawa Air Itu Seberapa Bawa Air Kemudian Memadamkan Itu Walaupun Tidak Padam Tapi Rasul Allah Mengenang Itu Dan Kemudian Rasul Menyampaikan Dalam Hadis Semut Adalah Binatang Yang Berjasa Ketika Nabi Ibrahim Itu Kemudian Dibakar Itu Musleh Semut Semut Musleh Bahkan Dalam Riwayat Yang Lain Dijelaskan Sampai Kodok Ketika Nabi Ibrahim Dibakar Salah Satu Riwayat Menjelaskan Kenapa Kodok Tidak Boleh Dimakan Karena Kodok Haram Dibunuh Karena Kodok Termasuk Orang Termasuk Hewan Yang Ketika Nabi Ibrahim Dibakar Maka Kodok Membawa Air Sebagaimana Semut Itu Kodok Dan Semut Pada Zaman Rasulullah Terulang Lagi Nabi Masuk Ke Gua Ketika Dalam Perjalanan Hijrah Apa Yang Terjadi Ketika Masuk Gua Burung Dara Turun Langsung Membuat Sarang Kemudian Laba Turun Untuk Membuat Sarang Dan Merambat Sampai Kemudian Orang Musyrikun Ketika Sudah Berdiri Di Depan Gua Mereka Berkata Tidak Mungkin Muhammad Masuk Kesini Kenapa Kalau Masuk Pasti Sarang Ini Rusak Sarang Burung Darah Dan Kemudian Laba Musleh Itu Terulang Lagi Kemudian Ketika Imam Ibn Hajar Menyampaikan Peristiwa Anjing Bisa Mengislamkan 40.000 Orang Itu Ada Kisah Nyatanya Ada Waktu Bangsa Tartar Menguasai Banyak Wilayah Komuslimin Orang Tartar Itu Sebagian Nasorok Mereka Pingin Untuk Mengkristankan Dan Menasorokan Penduduk Penduduk Muslim Yang Ditaklukkan Dikumpulkan Dalam Sebuah Panggung Gede Dalam Alang Kota 40.000 Orang Datang Kemudian Didatangkan Pendeta Pendeta Mencelah Dan Menghujat Nabi Ternyata Salah Satu Pengawal Bangsa Tarta Ada Yang Membawa Anjing Sudah Diiket Di Pocok Panggung Sudah Tiba Tiba Ketika Dia Mendengar Pendeta Menghujat Dan Mencelah Rasulullah Berlebihan Maka Anjing Itu Lepas Dia Gigit Tangannya Pendeta Sampai Kemudian Kesulitan Untuk Dilepaskan Tapi Bisa Lepas Orang Orang Sudah Mulai Berkata Ini Jangan Jangan Kamu Terlalu Berlebihan Membenci Muhammad Walaupun Yang Ngomong Itu Juga Tidak Beriman Sama Allah Dan Rasul Tapi Mereka Juga Sadar Diri Jangan Gitu Gitu Amat Sudah Jangan Ngobol Ngomol Ngomol Ini Anjing Dan Menakuti Dia Ikat Yang Lebih Kenceng Anjing Dikit Lebih Kenceng Setelah Dikit Lebih Kenceng Lalu Kemudian Anjing Ditaruh Lagi Di Pojok Dia Kembali Melanjutkan Hujatannya Lebih Parah Daripada Yang Pertama Anjing Itu Lepas Digit Pendetanya Ke Lehernya Ambruk Di Panggung Mati Seketiga 40.000 Orang Yang Menyaksikan Itu Langsung Mereka Bersyahadat Kepada Islam 40.000 Orang Itu Dimasukkan Islam Oleh Anjing Anjing A-N-J-I-N-G Anjing Itu Musleh Itu Musleh Kalau Kemudian Semut Laba-laba Burung Darah Kodok Anjing Ternyata Mereka Kemudian Ikut Membantu Agama Allah Karena Faham Karakter Agama Ini Perlu Dibantu Bukan Karena Allah Tidak Mampu Karena Allah Menjadikan Itu Ujian Bagi Orang Yang Beriman Loh Kita Ngaji Tidak Pengen Membantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Terus Gimana Cara Kita Memahami Islam Ini Padahal Anjing Itu Tidak Pernah Ikut Kajian Di Arroyan Sini Mak Tidak Pernah Ikut Daurah Tidak Pernah Ikut Diterawas Dan Tidak Pernah Ikut Kemudian Di Al-Irshad Itu Aja Membantu Islam Pak Loh Kita Ngaji Kok Tidak Peduli Sama Islam Padahal Jelas Bahwasannya Allah Kan Memenangkan Agama Ini Terus Gimana Kita Kemudian Memahami Agama Ini Pak Makanya Kemudian Disitulah Kita Harus Solih Tapi Juga Musleh Pak Bukan Berarti Solih Tidak Penting Karena Tidak Mungkin Kita Menjadi Musleh Kecuali Solih Dulu Baru Naik Grid Ketika Menjadi Musleh Kalau Sudah Solih Jadi Musleh Jangan Sampai Nanti Salah Tahajud Bangun Salah Tahajud Yang Penting Itu Musleh Tidak Gitu Ya Solih Tetap Wajib Tapi Membantu Agama Allah Itu Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Pada Kehidupan Kita Dan Itu Termasuk Salah Satu Perkara Yang Kita Fahami Ketika Musleh Semih Itu Dijanjikan Oleh Allah Kepada Kita Jangan Sampai Kemudian Kita Salah Faham Bahwasannya Islam Itu Hanya Cukup Dengan Sholat Puasa Kemudian Ditutup Haji Dan Umrah Kemudian Selesai Kemudian Kita Membantu Bantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Ada Diantara Bapak Bisanya Bawa Sandal Bawa Sandal Kalau Bisanya Merapikan Sandal Merapikan Sandal Kalau Bisanya Hanya Tukang Parkir Ketika Ngatur Supaya Kajian Itu Rapi Itu Namanya Musleh Dan Allah Meminta Kita Itu Bukan Hanya Sholih Tapi Menjadi Musleh Jadi Sholih Tidak Cukup Saya Sampaikan Dua Dalil Satu Dalam Surat Al-Anfal Maka Takutlah Kamu Terhadap Adab Yang Tidak Hanya Mengenai Kepada Orang Dolim Saja Tapi Orang Sholih Tetapi Mendiamkan Kedoliman Terjadi Di Sekitarnya Ayat Dua Dalil Kalau Menjadi Sholih Tidak Cukup Dalam Sebuah Hadis Yang Sohi Yang Dinukir Oleh Dalam Kitab Ada Wadawah Allah Itu Nyuruh Satu Malekat Adab Untuk Mengandap Satu Kaum Ketika Kemudian Akan Diandap Satu Kaum Itu Maka Kemudian Malekat Turun Pak Akan Mengandap Kaum Itu Dan Ketika Akan Diandap Kaum Itu Ternyata Ada Orang Yang Sedang Khusuk Beribadah Kepada Allah Malekat Bingung Ini Ada Orang Yang Khusuk Beribadah Naik Lagi Malekat Itu Lapor Sama Allah Kata Rasulullah Ini Kampung Yang Kau Suruh Kami Untuk Mengandap Kampung Itu Ternyata Ada Orang Yang Sedang Khusuk Beribadah Kepadamu Ya Allah Apakah Kami Tetap Akan Menyiksa Kampung Itu Allah Mengatakan Adib Bagaimana Dengan Orang Yang Sedang Beribadah Itu Allah Berfirman Adib Kamu Siksakan Siksa Kepada Kampung Itu Dan Mulailah Siksa Dari Orang Yang Sedang Beribadah Kenapa Ya Allah Karena Wajahnya Tidak Pernah Berubah Merah Ketika Melihat Kemungkaran Terjadi Di Sekitarnya Diam Aja Melihat Kemungkaran Diam Aja Orang Minum Komer Diam Berarti Ada Yang Salah Dengan Kita Ketika Mencintai Allah Kenapa Tidak Ada Cemburu Kita Karena Allah Dan Itu Menunjukkan Kepada Kita Solih Itu Tidak Cukup Tetapi Menjadi Muslim Makanya Kita Dalam Poin Yang Kedua Setelah Kita Mengetahui Kenapa Yahudi Disisakan Untuk Menjadi Ujian Bagi Kita Kok Kita Masih Tidak Tergerak Untuk Membantu Agama Allah Bingung Pak Padahal Membantu Agama Allah Itu Salah Satu Amalan Yang Paling Cepet Untuk Mendekatkan Kita Ke Syurga Itu Membantu Agama Allah Kalau Bapak Nanya Apa Jalan Pintas Saya Untuk Ke Syurga Karena Setiap Tempat Punya Jalan Pintas Mau Kejumbang Jalan Pintas Tol Tapi Kalau Kemudian Kita Pengen Mendapatkan Syurga Ada Jalan Pintas Jalan Pintas Itu Membantu Agama Allah Itu Jalan Pintas Saya Ambilkan Satu Hadis Dalam Limat Imam Muhammad Rasulullah itu Mengatakan Aku Membantu Saudaraku Satu Hari Itu Amalnya Lebih Aku Cintai Daripada Aku Itikaf Di Majjidku Ini Selama Satu Bulan Kata Rasulullah Lebih Aku Cintai Daripada Itikaf Di Majjid Nabawi Satu Bulan Jadi Maaf Kalau Analoginya Kalau Penggamarannya Saya Datang Rumahnya Bapak Saya Ketuk Saya Pengen Kamu Hari Ini Kemana Saja Saya Pengen Kesini 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 Saya Pengen Nyopirin Kamu Saya Bantuin Kamu Satu Hari Satu Hari Itu Kata Rasulullah Kamu Membantu Saudaramu Satu Hari Lebih Utama Daripada Itikaf Di Majjid Nabi 30 Hari Padahal Itikaf Itu Ringan Atau Susah Bapak Misalkan Bantu Korban Palu Berangkat 10 Hari Pulang 10 Hari Itu Kalikan 30 Sama Dengan 300 Hari Itikaf Di Majjid Nabi Kenapa Membantu Komuslim Maka Para Ulama Mengatakan Kalau Membantu Muslim Saja Itu Setara Dengan 30 Hari Itikaf Satu Harinya Apalagi Membantu Agama Allah Makanya Inilah Yang Kemudian Harusnya Kita Lakukan Membantu Agama Allah Itu Merupakan Kewajiban Ketika Kita Memahami Kemenangan Itu Akan Didatangkan Oleh Allah Sesuai Kemampuan Kita Anak Tidak Bisa Da'wah Ya Kalau Tidak Bisa Da'wah Ya Apalah Yang Kamu Lakukan Mempersiapkan Jadi Pengurus Mesjid Menyiapkan Kajian Taklim Menjadikan Masjid Bukan Hanya Kegiatan Sholat Tapi Menjadi Sentral Kegiatan Orang Untuk Belajar Ayo Pak Kita Jadikan Masjid Tempat Yang Nyaman Untuk Anak Muda Supaya Anak Muda Betah Di Masjid Itu Muslehnya Kita Kalau Kemudian Kita Lihat Anak Kita Jadikan Anak Kita Faham Agama Membantu Agama Allah Itu Musleh Kemudian Kalau Kita Dapati Misalkan Agak Program Program Da'wah Kemudian Kita Bantu Itu Musleh Pak Dan Kita Tidak Pingin Ketika Kita Memahami Kemenangan Kemudian Kita Hanya Faham Bahasanya Kemenangan Itu Hanya Cukup Ketika Kita Menjadi Solih Ya Tidak Cukup Harus Solih Dan Harus Menjadi Musleh Dan Itu Yang Kita Menerti Pikiran Menjadi Musleh Itu Harus Sertanam Dalam Diri Kita Maaf Ya Pak Kalau Kau Muslimin Indonesia Sebelum Kemerdekaan Setiap Masyarakat Indonesia Itu Memahami Bahwasanya Masyarakat Kita Itu Hanya Menjadi Solih Mungkin Belanda Tidak Akan Pernah Terusir Dari Indonesia Mungkin Dipenegoro Tidak Akan Pernah Mengatakan Allah Wakbar Ketika Mengusir Belanda Mungkin Imam Bonjol Tidak Akan Mengucapkan Allah Wakbar Ketika Mengusir Belanda Tapi Kenapa Hari ini Kita Diberikan Anugerah Para Pahlawan Islam Membebaskan Nusantara Dari Cengkraman Belanda Karena Satu Seluruh Para Pahlawan Memahami Bahwasanya Menjadi Solih Tidak Cukup Tetapi Menjadi Musleh Itulah Yang Menjadikan Bung Tomo Bisa Berkata Allah Wakbar Untuk Mengusir Belanda Itu Musleh Makanya Inilah Yang Menjadikan Akhirnya Kita Memahami Kalau Kita Hanya Jadi Solih Menang Itu Susah Tapi Ketika Kita Semuanya Memahami Bahwasanya Kita Harus Menjadi Musleh Itulah Yang Benar Dan Itulah Kewajiban Kita Sekarang Pertanyaannya Kontribusi Kita Untuk Islam Apa Kontribusi Kita Untuk Islam Itu Apa Kita Lihat Ada Orang Tua Kadang Kadang Membantu Dawah Itu Karena Pengen Jadi Musleh Saya Itu Pernah Ini Dia Tinggal Di Bintaro Jarak Antara Bekasi Dan Bintaro Itu 50 Kilo Tiba-tiba Malam Malam Telepon Besok Kajian Dimana Kajian Disini 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 Saya Pengen Nganter Ustadz Besok Ada Lima Kajian Tidak Usah Dianter Saya Sudah Ada Ikhwan Yang Nganter Saya Tolong Ustadz Saya Pengen Nganter Ustadz Kalau Mau Nganter Saya Kajian Subuh Bapak Siap Ustadz Dia Berangkat Dari Bintaro Jam Empat Sudah Didepan Pintu Rumah Saya Jam Empat Subuh Berarti Berangkat Dari Bintaro Jam Tiga Berarti Bangun Setengah Tiga Di Depan Pintu Rumah Saya Nganter Kemana Mana Satu Hari Sampai Jam Setengah Sebelas Malam Pulang Saya Tanya Itu Antum Ngapain Nganter Saya Pak Seharian Ini Pak Emang Nggak Liburan Sama Anak Liburan Ustadz Tapi Nggak Sekarang Sesudah Kemudian Kondisikan Anak Anak Saya Malam Itu Baru Dia Cerita Ustadz Tahu Kenapa Saya Hari Nganter Saya Tidak Bisa Menyampaikan Kitab Allah Saya Tidak Bisa Hafal Quran Tapi Saya Pengen Mendapatkan Amalan Iktikaf Di Menjid Nabi Dan Saya Pengen Membantu Agama Allah Dan Ini Yang Bisa Saya Lakukan Ketika Saya Lelah Hari Ini Untuk Membantu Itu Namanya Musleh Jadi Dokter Jadi Dokter Yang Musleh Jadi Aparat Itu Aparat Yang Musleh Jadi Pejabat Itu Pejabat Yang Musleh Yang Mana Ketika Kita Musleh Maka Kita Merasakan Dan Memberikan Kontribusi Untuk Islam Islam Merasakan Manfaatnya Kalau Kita Jadi Manusia Silahkan Mau Jadi Apapun Silahkan Mau Jadi Dokter Silahkan Mau Jadi Pebisnis Silahkan Islam Tidak Melarang Yang Islam Penginkan Itu Satu Kalau Kamu Kemudian Jadi Dokter Jadilah Dokter Yang Musleh Kalau Kamu Jadi Arsitek Jadi Arsitek Yang Musleh Kalau Kamu Jadi Pedagang Kalau Jadi Pebisnis Kayu Jadilah Pebisnis Kayu Yang Musleh Karena Apa Karena Agama Ini Ditegakkan Sama Orang Yang Musleh Ketika Dia Mau Memahami Agama Anak Khawatir Pak Kenapa Saya Sampaikan Materi Tentang Kemenangan Ini Salah Satunya Adalah Supaya Untuk Nanamkan Kepada Diri Anak Bahwasannya Islam Itu Bukan Hanya Solih Tapi Islam Itu Harus Berkontribusinya Atau Kemudian Membangun Agama Ini Sesuai Dengan Kemampuan Kita Anak Anak Muda Bisanya Kemudian Nyebar Foto Flyer Kajian Tempel Flyer Kajian Bisanya Kemudian Nyebar Di WA Sebar WA Bisanya Kemudian Datang Kesini Tanya Sama Pengurus Aroyan Apa Yang Bisa Saya Lakukan Disini Itu Ada Tukang Parkir Saya Siap Jadi Tukang Parkir Kalau Semuanya Orang Sudah Berkontribusi Ketika Membangun Agama Allah Itulah Jalan Pintasnya Kita Ke Syurga Dan Itulah Yang Diminta Dalam Islam Ketika Kita Menjadi Muslim Anak Khawatir Kalau Diri Kita Dalam Berislam Itu Hanya Memikirkan Kesulian Pribadi Agama Ini Bukan Agama Ego Sentris Agama Ini Agama Yang Kemudian Kita Dituntut Untuk Memberikan Apa Manfaat Yang Kita Bisa Berikan Untuk Agama Ini Makanya Maaf Pak Khadijah Itu Wanita Tapi Ketika Nikah Dengan Nabi Dia Sadar Kesekuensinya Pak Dia Serahkan Semua Hartanya Untuk Membantu Dakwah Nabi Sampai Jatuh Miskin Itu Khadijah Dan Maaf Hari Ini Kita Mencium Bau Menginyak Islam Itu Karena Harta Yang Ditanam Ibu Khadijah Itu Muslehnya Ibu Khadijah Ibu Aisyah Tidak Punya Harta Sebagaimana Ibu Khadijah Yang Dia Punya Ilmu Dan Kemampuan Untuk Menghafal Dilakukan Dijadikan Otaknya Dan Akalnya Ibu Aisyah Itu Menjadi Musleh Ketika Membantu Agama Allah Itu Yang Harusnya Kita Miliki Dalam Kontek Pembicaraan Kita Ketika Pada Agama Ini Anak Khawatir Kalau Setiap Dari Kita Hanya Kemudian Memikirkan Kesolihan Tidak Beres Agama Ini Dan Itulah Yang Menjadikan Kita Berusaha Yang Kedua Poin Menjadi Musleh Jadi Nanti Ada Yang Dekat Sama Kiai Ada Kiai Disini Siapa Ngomonglah Pak Sama Kiainya Kiai Perlu Apa Motor Hari Jumat Siapa Yang Sudah Nganter Kiai Pak Ustadz Apa Yang Bisa Saya Bantu Untuk Ustadz Kalau Kita Menuju Surga Hanya Mengandalkan Sholat Jujur Berapa Persen Sholat Kita Yang Khusuk Kalau Kemudian Kita Mengandalkan Ke Surga Melalui Sholat Kita Jujur Berapa Khusuk Kita Sholat Itu Kalau Kemudian Kita Ke Surga Mengandalkan Puasa Sunnah Jujur Berapa Banyak Kita Puasa Sunnah Itu Tidak Ikhlas Ketika Kita Dipuji Sama Orang Atas Puasa Yang Kita Lakukan Menjaga Puasa Sunnah Yang Paling Susah Menjaga Niat Kalau Kita Puasa Sunnah Itu Bukan Karena Pengen Makan Pengen Ditanya Kok Tidak Makan Ya Puasa Ditanya Senang Kalau Tidak Sedih Saking Susah Menjaga Niat Dalam Puasa Sunnah Kalau Kemudian Kita Mengandalkan Ke Surga Itu Hanya Umrah Berapa Kali Kita Umrah Seumur Hidup Kalau Kita Ke Surga Mengandalkan Haji Berapa Kali Kita Haji Seumur Hidup Lalu Dengan Itu Lalu Kemudian Kita Merasa Cukup Dan Yakin Kita Menjadi Peruduk Surga Itu Surganya Surga Yang Mana Jangan Surga Yang Hoks Itu Dan Kita Salah Makanya Masya Allah Kita Ambil Itu Ada Orang Tua Kadang Kadang Mereka Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Itu Untuk Membantu Agama Allah Dan Itu Yang Menjadi Prinsip Kita Dan Bapak Tahu Rasulullah Sudah Mengingatkan Kita Ada Orang Itu Yang Mandul Dalam Satu Ibat Rasulullah Bersabda Kalian Tahu Siapa Orang Yang Mandul Para Sahabat Cepat Cepat Jawab Orang Yang Mandul Itu Orang Yang Tidak Punya Anak Ya Rasulullah Nabi Berkata Tanda Orang Yang Mandul Itu Bukan Orang Yang Tidak Punya Anak Orang Yang Mandul Itu Adalah Orang Yang Memiliki Banyak Anak Tapi Anak Yang Banyak Itu Tidak Ada Satupun Yang Bermanfaat Untuk Islam Itu Mandul Jadi Ar-Rukum Ar-Rukum Itu Bahasa Arab Itu Mandul Saya Punya Anak Lima Tapi Diri Saya Dan Lima Anak Saya Tidak Ada Yang Berkontribusi Untuk Islam Mandul Saya Di Adapan Allah Mandul Lewat Jalan Bapak Punya Anak Tujuh Kemudian Anak Tujuh Bapak Itu Tidak Ada Yang Tertarik Untuk Membantu Islam Masjid Tidak Pernah Dibantu Apapun Yang Terjadi Pada Komuslim Tidak Pernah Perduli Itu Mandul Walaupun Bapak Memiliki Anak Tujuh Bapak Memiliki Anak Dua Belas Satu Istri Atau Dua Istri Tidak Perduli Saya Dua Belas Anaknya Kemudian Tidak Ada Yang Membantu Agama Allah Itu Mandul Dan Itulah Kita Khawatirkan Jangan Jangan Kemudian Kita Berislam Tetapi Kita Hanya Dianggap Mandul Oleh Allah Kalau Tidak Memberikan Kontribusi Untuk Agama Allah Makanya Harus Memang Harus Ini Harus Betul-betul Kita Yang Aktif Datangi Masjid Di depan Komplek Kita Bapak Kalau Melihat Masjid Kosong Kok Masjid Gini Gini Aja Paling Hanya Untuk Sholat Sekalinya Ada Mobil Datang Kencing Doang Pergi Lagi Bapak Kemudian Membiarkan Bapak Sholat Dimu Sholat Kemudian Karpet Bahu Komplek Musolat Bahu Karpet Tapi Komplek Juga Nggak Ngasih Solusi Itu Semuanya Selesai Kalau Kita Menjadi Musleh Nggak Ada Kristianisasi Kalau Setiap Orang Jadi Musleh Nggak Ada Lagi Orang Yang Mencoba Menggaguh Islam Kalau Setiap Orang Jadi Musleh Masalah Kita Dididik Sama Pendidikan Yang Kurang Benar Ketika Hanya Menciptakan Kita Supaya Menjadi Sholih Sholih Nggak Cukup Tetapi Harus Menjadi Musleh Saya Sudah Tua 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 Pak Bapak Tau Yang Namanya Bapaknya Kemudian Jabir Bin Abdillah Namanya Abdullah Bin Haram Tua Dia Rentah Membantu Nabi Sampai Kemudian Gugur Dalam Perang Uhud Tidak Terlambat Makanya Itulah Menjadikan Kita Kalau Kita Faham Kemenangan Itu Datang Maka Yang Kedua Maka Setiap Dari Kita Karena Yahudi Aja 24 Jam Untuk Melihat Kita Yahudi Itu Masuk Neraka Itu Susah Terus Membuat Berbagai Macam Program Untuk Kemudian Menyesatkan Kita Itu Yahudi Apalagi Orang Yang Beriman Ketika Yakin Dengan Syurganya Allah Itu Yang Kedua Masuk Kalah Sama Kemudian Labah Kalah Sama Anjing Islamkan 40 Orang Masya Allah 40 Orang Itu Di Islamkan Sama Anjing Kita Kemudian Yang Ketiga Yang Kita Kemudian Harus Fahami Waktunya Terbatas Kita Cukupkan Tiga Seja Kalau Kemudian Kita Sudah Menjadi Musleh Kalau Setiap Dari Kita Sudah Pengen Membantu Agama Allah Yang Kita Harus Fahami Tawakkal Setelah Itu Jangan Terburu Buru Jangan Terpancing Dengan Kegiatan Ataupun Sesuatu Yang Kontraproduktif Sabah Kalau Kemudian Kita Sudah Mengambil Jalan Untuk Memenangkan Agama Ini Fahami Proses Jangan Terburu Yang Rusak Agama Ini Orang Yang Terburu Kenapa Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Sampai 6 Hari Dari Ahad Isnen Sulasa Arbi'ah Khamis Jum'ah Allah Ciptakan Alam Semesta Ini 6 Hari Padahal Bisa Bagi Allah Menciptakan Alam Semesta Ini Langsung Jadi Gampang Kecil Jadi Kenapa Allah Menciptakan Alam Semesta Itu 6 Hari Imam Ibn Kasir Berkata Karena Allah Pengen Memberikan Pelajaran Kepada Setiap Orang Yang Beriman Semua Itu Ada Proses Sabar Kenapa Rasulullah Itu Dimenangkan Oleh Allah Itu Selah 23 Tahun Pak Padahal Orang Yang Paling Berhak Untuk Dikabulkan Doanya Itu Nabi Tapi Nabi Itu Kemudian Dikalahkan Dulu Selama Kemudian 13 Tahun Di Kota Mekah Terusir Dari Kota Mekah 10 Tahun Di Madinah Baru Menang Pak Untuk Menyampaikan Kepada Kita Kalau Rasulku Dan Nabiku 23 Tahun Apalagi Antum Enggak Nah Bindak Rasul Kupinginya Cepat Lalu Kemudian Akhirnya Melakukan Berbagai Macam Perkara Perkara Yang Kemudian Akhirnya Mendatangkan Kemandaratan Bagi Komuslim Dan Bagi Umat Setiap Dari Kita Kalau Sudah Kemudian Menjadi Musleh Habis Ini Kita Pengen Membantu Agama Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Ada Yang Bapak Nyuci Sarung Nyuci Sarung Setelah Ini Kita Letakkan Di Masjid Apapun Itu Nanti Kita Bantu Agama Allah Kalau Orang Itu Sudah Berfikiran Bahwasannya Dia Menjadi Musleh Orang Kalau Sudah Musleh Itu Menang Tinggal Tawakal Kepada Allah Tawakal Itu Gimana Tawakal Serahkan Sama Allah Allah Tidak Pernah Menuntut Hasil Tetapi Allah Melihat Proses Kalau Allah Kemudian Menuntut Hasil Nabi Nuh Itu Nabi Yang Paling Gagal 1650 Tahun Dakwah Dari Pagi Sampai Malam Tidak Sampai 60 Orang Yang Beriman Bersama Nabi Nuh Coba Masya Allah Antum Bisa Bayangkan Sampai Sebosan Apa Nabi Nuh Ketika Dakwah 1650 Tahun Itu Umurnya Nabi Nuh Kata Imam Atabari Masya Allah Misalkan Kita Nasihatin Pengikutnya Nabi Nuh Sabar Jawabnya Mana Sabar 800 Tahun Saking Panjangnya Umur Itu Tidak Sampai 60 Orang Dalam Satu Riwayat Itu Dicebutkan Itu Nabi Nuh Tapi Kenapa Nabi Nuh Diangkat Menjadi Pemimpin Ulul Azmi Hasilnya Sama Kalau Nanti Membantu Agama Allah Maka Kemudian Jangan Buru-buru Pengen Menang Allah Yang Ngatur Pak Dan Allah Itu Tidak Pernah Selah Waktu Memunculkan Duren Pada Waktunya Memunculkan Mangga Pada Waktunya Memunculkan Jeruk Pada Waktunya Jangan Kemudian Terburu-buru Dan Setelah Itu Setelah Kita Faham Allah Itu Menuntut Kepada Kita Proses Dan Tidak Menuntut Hasil Yang Kita Fahami Tawakal Sama Allah Orang Kalau Tawakal Pasti Dimenangkan Oleh Allah Tawakal 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 Ibunya Musa Itu Gambaran Tawakal Tawakal Ibunya Musa Ibunya Musa Ketika Mau Lahiran Sudah Berdebar Laki-laki Perempuan Anak Saya Cepret Lahir Laki Padahal Fir'on Sudah Membuat Pasukan Khusus Untuk Memenggal Kepala Bayi Laki-laki Anak Itu Pernah Tertarik Untuk Mempelajari Berapa Bayi Yang Dipenggal Kepalanya Oleh Pasukannya Fir'on Tidak Ketemu Tapi Yang Jelas Yang Saya Dapatkan Pasukan Khusus Yang Dibentuk Sama Fir'on Setelah Mimpi Itu Pasukan Bengis Karena Dia Berani Memenggal Kepala Bayi Buas Bengis Kejam Dgedor Setiap Rumah Itu Ibunya Musa Ketika Laki Laki Maka Kemudian Apa yang Dilakukan Awakal Ya Allah Ini Gimana Kemudian Akhirnya Apa Lihat Allah Kemudian Memberikan Pertolongan Sama Orang Kalau Sudah Bersandar Sama Allah Ambil Keranjang Keranjang Diambil Letakkan Anakmu Itu Diatas Keranjang Diletakkan Pak Musa Diatas Keranjang Bawa Ke pinggir Sungai Nil Bawa Pak Ke pinggir Sungai Nil Bersama Kemudian Dengan Kakaknya Nabi Musa Setelah Itu Kemudian Alirkan Itu Anakmu Diatas Sungai Nil Padahal Kalau Logika Kita Kalau Bapak Pernah Ke Mesir Saya Beberapa Kali Kalau Kita Ke Mesir Mesir Itu Gede Pak Dan Arus Terusnya Deras Itu Sungai Nil Pak Alirkan Itu Kemudian Anakmu Keranjang Itu Dialirkan Tawakalnya Diletakkan Sama Allah Diletakkan Ngalir Itu Keranjang Matanya Antara Harap Dan Takut Tapi Dia Yakin Kepada Apa Yang Dia Dapatkan Kemudian Ngalir Lalu Sampai Hilang Perhatikan Allah Kalau Sudah Menolong Orang Kalau Sudah Tawakal Kayak Tawakalnya Ibunya Pusah Dijadikan Kemudian Keranjang Itu Belok Ketempat Pemandian Asyah Binti Muzahim Asyah Binti Muzahim Itu Istrinya Fir'an Allah Seakan-akan Berfirman Dan Berkata Seneng Kamu Sama Bayi Itu Lu Asyah Itu Seneng Ngomong Itu Sama Fir'an Ngomong Sama Fir'an Yang Ini Jangan Dipenggal Khususus Yang Ini Aku Seneng Dijadikan Fir'an Itu Tidak Berani Untuk Kemudian Nolak Permintaan Istrinya Tidak Berani Nolak Permintaan Istrinya Sudah Kayak Gitu Kemudian Allah Memberikan Kemudian Rencananya Nangis Kamu Musah Nangis Pak Musah Ketika Sudah Dibawa Ke Istana Dijadikan Musah Itu Nangis Dan Ketika Nangis Maka Kemudian Asyah Ibunya Angkat Itu Kemudian Berkata Kumpulkan Seluruh Dayang Dayang Kemudian Rantatan Itu Kemudian Manita Berjajah Dari Dayang Istana Kemudian Menyodorkan Air Susunya Allah Seakan Berfirman Sama Musah Tutup Mulutmu Jangan Dibuka Setiap Perempuan Yang Nyodorkan Air Susunya Musah Itu Diem Tidak Membuka Mulutnya Kalau Jauh Nangis Lagi Musah Sampai Kemudian Akhirnya Apa Kemudian Orang Memberikan Usulan Kepada Asyah Binti Musah Kamu Umumkan Keseluruh Penjuri Negeri Saja Siapa Yang Bisa Nyusuh Musah Karena Mungkin Dia Tidak Cocok Dengan Air Susu Wanita Wanita Yang Ada Istana Dibuat Pengumuman Pak Loh Ketika Dibuat Pengumuman Orang Itu Ratusan Ribuan Ngantri Pak Supaya Kemudian Mendapatkan Hadiah Dari Istana Pak Loh Dijadikan Setiap Perempuan Yang Nyodorkan Itu Allah Berfirman Susunya Berita Itu Dibaca Sama Kakaknya Lari Kakaknya Pak Kemudian Setelah Lari Kemudian Diberitahu Ibunya Bu Ayo Bu Itu Musah Ini Kemudian Dibukakan Sayang Bara Yang Biasa Menyusuhi Siapa Kemudian Ibunya Musah Memakai Pakaian Datang Ke Istana Itu Sudah Agak Terlambat Lalu Kemudian Ketika Jatuh Gilirannya Didekap Musah Allah Berfirman Buka Mulutmu Musah Dibuka Pak Mulutnya Musah Nyusuh Sama Ibunya Sampai Kenyang Dijadikan Menjadi Ibu Susuan Setiap Hari Dia Ketemu Musah Di Tempat Istana Yang Justru Memberikan Keputusan Untuk Membunuh Setiap Bayi Laki-laki Allah Kembalikan Musah Kepada Ibunya Bukan Dengan Jalan Perang Tidak Ada Pertumpahan Darah Itulah Alatif Allah Itulah Mahal Lamputnya Menang Menang Agama Ini Tapi Masalahnya Kita Sudah Tawakal Setelah Kita Berusaha Tondak Jangan Jangan Kita Belum Berusaha Makanya Kita Tawakal Dan Maaf Biasanya Tawakal Itu Diberikan Pertolongan Oleh Allah Ketika Sudah Mentak Lagi Kita Tidak Punya Kekuatan Kecuali Allah Baru Allah Memberikan Pertolongan Contoh Nabi Musah Kapan Allah Memberikan Pertolongan Kepada Nabi Musah Bukan Di Awal Da'wah Tapi Nabi Musah Diberikan Pertolongan Oleh Allah Ketika Nabi Musah Ketika Malam Diberikan Wahyu Keluar Kamu Dari Mesir Keluar Itu Musah Dari Mesir Mentok Laut Merah Belakangnya Pasukannya Fir'an Sudah Tidak Ada Harapan Kecuali Allah Di Depannya Lautan Di Belakangnya Pasukannya Fir'an Apa Yang Allah Berikan Pukulkan Tongkat Pukulkan Tongkat Lautan Kemudian Menjadi Daratan Dilewati Musah Setelah Sampai Ketepi Daratan Kemudian Musah Diperintahkan Lagi Pukulkan Tongkat Kembali Lautan Lagi Daratan Menjadi Lautan Ditinggelamkan Fir'an Kapan Ketika Nabi Musah Sudah Mentok Di Depan Laut Merah Justru Itulah Kemenangan Musah Kapan Nabi Ibrahim Dikasih Pertolongan Sama Allah Ketika Sudah Diiket Di Atas Nabi Ibrahim Tidak Tahu Api Jadi Dingin Jangan Kita Kira Nanti Ibrahim Sudah Tahu Jadi Dingin Tahu Bro Itu Dia Tidak Ngerti Kalau Kemudian Api Itu Akan Menjadi Dingin Dinaikkan Di Atas Pasrah Mentok Tidak Ada Kekuatan Lagi Kecuali Allah Disitulah Allah Baru Memberikan Pertolongan Dijadikan Api Itu Jadi Dingin Pertolongan Itu Kapan Tempat Kalau Kita Sudah Mentok Tidak Ada Kekuatan Kecuali Allah Baru Allah Memberikan Pertolongan Bapak Lihat Dalam Kehidupan Masyarakat Ada Pasangan Suami Istri Kadang Kadang Belum Punya Anak Kesana Kemari Mendatangi Dokter Ketika Datang Kedokter Tidak Hasil Hasil Tapi Ketika Sudah Pasrah Istrinya Sudah Sudah Mas Anak Tidak Kuat Dipasangi Alat Sudah Sudah Saya Tidak Kuat Mas Saya Tidak Mau Lagi Datang Ketika Tidak Mau Datang Kedokter Setahun Dua Tahun Malah Kemudian Memiliki Putra Dan Keterunan Apa Yang Kita Dapatkan Orang Itu Sudah Tawakal Di Agama Allah Sudah Mentok Pasti Allah Memberikan Pertolongan Jadi Kalau Kita Nanti Dapat Curhatan Sama Teman Kita Kok Agama Ini Tidak Menang Menang Ngomong Aja Belum Mentok Mas Tenang Aja Nanti Kalau Sudah Mentok Nanti Allah Akan Memberikan Kemenangan Dan Itu Artinya Tawakal Dan Allah Pasti Akan Memberikan Kebaikan Untuk Kita Makanya Inilah Yang Menjadikan Kita Akhirnya Memahami Inilah Kemenangan Agama Allah Sesuatu Yang Sudah Diberitakan Oleh Rasulullah Anda Yakin Pak Daustad Soma Teman Saya Daustad Hadis Sahabat Saya Sampai Kajian Kajian Mereka Rame Sudah Allah Mulai Memberikan Kepada Kita Nuh Kalau Aku Sudah Bergendak Siapa Yang Bisa Melawan Gendak Dulu Pak Dapetin Orang Banyak Datang Kemenjid Itu Tidak Terpikir Oleh Kita Saya Waktu SD Siapa Yang Kemudian Datang Kemenjid Di Kudus Itu Tidak Ada Kajian Sabtu Ahad Datang Beberapa Gelintir Cuma Tiga Yang Dua Ngantok Yang Satu Kekamar Mandi Selesai Urusan Sekarang Rame Orang Kemudian Datang Siapa Yang Menggerakkan Hati Semuanya Sampai Kemudian Bapak Polisi Bantuin Bapak Aparat Ikut Ngaji Siapa Yang Menggerakkan Hatinya Allah Yang Menggerakkan Hatinya Kalau Allah Sudah Bergendak Coba Kita Nyari Kajian 15 Tahun Yang Lalu Ngadain Kajian Sepi Anak Yakin Tapi Semua Sekarang Diberikan Oleh Allah Bunga Bunganya Sudah Mulai Mekar Tinggal Musim Seminya Tinggal Sebentar Lagi Pastikan Nanti Kalau Musim Semi Itu Datang Saya Bapak Bukan Hanya Solih Tapi Menjadi Musleh Sesuai Dengan Kemampuan Kita Dan Saya Mengingatkan Terakhir Kalinya Perkataan Imam Malik Allah 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 Tidak Bisa Semuanya Semuanya Harus Di depan Ngomong Tidak Bisa Pak Kalau Semuanya Rebutan Terus Siapa Yang Dengerin Ada Yang Ngomong Ada Yang Baca Ada Yang Video In Ada Yang Ngeshare Ada Yang Motong Ada Yang Kemudian Nanti Menyampaikan Hasilnya Ini Kepada Istrinya Ayo Istri Kita Jadi Musleh Jadi Suamin Yang Musleh Jadi Istri Yang Musleh Musleh Nama Kontribusi Untuk Agama Allah Kalau Kemudian Kita Membantu Sesuai Dengan Kemampuan Allah Membagi Amal Sebagaimana Allah Membagi Reziki Makanya Masya Allah Bisa Jadi Ada Yang Ngatur Motor Lebih Mulia Daripada Saya Bisa Jadi Lebih Ikhlas Daripada Saya Tapi Yang Jelas Kita Disamakan Dengan Satu Benang Merah Kita Sama Sama Pengen Menjadi Musleh Agama Ini Tidak Cukup Menjadi Salih Tapi Agama Ini Harus Menjadi Musleh Musim Semih Itu Akan Datang Orang Kafir Benci Kemenangan Itu Miliknya Islam Mereka Hanya Bisa Merosak Bunga Tapi Mereka Tidak Bisa Menahan Musim Semih Musim Semih Itu Miliknya Saya Dan Bapak Dan Milik Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Hari Ini Semoga Allah Memberikan Keberkahan Atau Seluruh Yang Kita Belajari Atau Seluruh Yang Kita Kaji Moga Kita Selalu Akan Menjadi Musleh Pada Kehidupan Iman Dan Keislaman Kita Barakallahu Fikum Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Sudah Setengah Sembilan Kita Mungkin Akan Melanjutkan Sesuai Dengan Petunjuk Yang Diarahkan Oleh Pembawa Acara Kepada Ustadz Yang Mengarahkan Acara Saya Persilahkan Alhamdulillah Tepat Dua Jam Kita Mendengarkan Tausyah Dari Ustadz Mermita Yang Mana Yang Bisa Kami Simpulkan Adalah Beliau Sangat Mengharapkan Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kita Bermacam Macam Mari Kita Periksa Diri Kita Sendiri Apa Yang Telah Diberikan Oleh Allah Kemampuan Kepada Diri Kita Kemampuan Ini Mari Kita Jadikan Untuk Bekal Da'wah Untuk Kepentingan Islam Beliau Sangat Mengharapkan Kita Menjadi Orang Islam Yang Aktif Di Dalam Da'wah Islam Bukan Seorang Muslim Yang Pasif Karena Kalau Masing-masing Kita Masing-masing Orang Muslim Menjadi Muslim Yang Aktif Muslim Yang Dikatakan Akan Tiba Artinya Kemenangan Umat Islam Akan Muncul Ini Mungkin Yang Bisa Kesimpulan Yang Bisa Kami Sampaikan Insya Allah Tausiyah Satu Marmita Ini Bisa Menjadi Motivasi Kita Untuk Menjadi Seorang Muslim Yang Aktif Dan Kami Umumkan Pengajian Kita Selanjutnya Adalah Insya Allah Kita Ketemu Hari Sabtu Tanggal 31 Maret 2019 Dengan Pembicara Ustadz Asep Sobari Dari Jakarta Karena Waktu Sudah Malam Kami Tidak Membuka Tanya Jawab Untuk Selanjutnya Kami Mohon Satu Mermita Bisa Bajakan Doa Kita Berdoa Walaupun Yang Paling Afdal Dan Yang Paling Sunnah Berdoa Itu Masing-masing Tapi Karena Kita Mungkin Sedang Berjamaah Dan Sedang Berkumpul Mari Kita Berdoa Sembari Kita Meminta Pertolongan Kepada Allah Allah Allahumma Firlil Muslimina Wal Musliman Al Ahyai Minhum Wal Amwad Rabbana Latu Akhitna Inna Sina Auk Akhtakna Rabbana Wala Tahmil Alayna Isran Kama Hamal Tawala Lathina Min Qablina Rabbana Wala Tuham Milna Mala Tau Qatolana Bih Wa Fu Anna Wa Firlana War Hamna Anta Mawlana Fangsuna Alal Qum Il Kafirin Allahum Angsuri Al-Mu'minin Fikul Limakan Allahumma Angsuri Al-Mustad Afina Fikul Limakan Allahumma Ahlikil Kafarata Wal Mushrikin A'da A'da Ad-Din Allahumma Mazik Jam'ahum Wazal Zil Aqdamahum Wa Al-Qi Fibu Yudhihim Nara Wa Al-Qi Fibu Yudhihim Nara Wa Al-Qi Fibu Yudhihim Nara Ya Rahman Ya Rahim Ya Mujib Sa'ilin Kalau ada diantara kami Yang melakukan dosa Dan melakukan kemaksiatan Terimalah tobat kami Sebagaimana engkau telah menerima tobatnya Nabi Adam dan Hawa Ketika mereka pernah mewarnai kehidupan mereka dengan dosa dan kemaksiatan Ya Allah apabila diantara kami ada yang diuji pada istri-istri kami Dan menjadi ujian bagi anak-anak kami Semoga hati kami dan jiwa kami diberikan kesabaran Sebagaimana kesabaran Nabi Noah ketika menghadapi istrinya dan anaknya Yang tidak beriman kepadamu Dan tidak beriman kepada kitab yang engkau turunkan Ya Allah apabila ada diantara kami Yang diberikan ke lapangan harta Kemudahan hidup Fasilitas yang memudahkan Jadikanlah hati kami dan jiwa kami Bersyukur setiap waktunya Sebagaimana engkau menjadikan hati dan jiwa Nabi Suleiman dan Dawud Yang selalu bersyukur setiap waktu ketika bertambahnya ketaatan Ketika bertambahnya kenekmatan kepada kehidupan mereka Ya Allah Ya Rab yang kami sembah Ya Muji Basailin Apabila ada diantara kami Ada yang diberikan titipan penyakit Ada yang diberikan titipan kekurangan pada fisiknya Jadikanlah hati kami dan jiwa kami kesabaran Sebagaimana kesabaran Nabi Ayub ketika mendapatkan titipan penyakit dari engkau Ketika menguji kehidupannya Ya Allah apabila kami mendapati masyarakat kami Ya Allah Yang senantiasa menolak setiap nasihat-nasihat yang kami sampaikan Ya Allah Ampunilah ketidaksabaran kami Sebagaimana engkau mengampuni ketidaksabaran Nabi Yunus Ketika sempat meninggalkan kaumnya Dan engkau kembalikan Nabi Yunus kepada tempat dan jalan yang terbaik Ya Allah Apabila diantara kami Ada yang mendapatkan ujian melalui suami-suami mereka Jadikanlah kami dan jiwa kami Itu memiliki kelapangan Sebagaimana kelapangan Asia binti Muzahim Ketika menghadapi suaminya Fir'on yang tidak pernah beriman kepada engkau Ya Allah Apabila ada diantara kami Diberikan ujian melalui keluarga besar kami dan masyarakat kami Atas ketidakfahaman mereka terhadap apa yang kami yakini Dari kitabullah dan sunnah Berikanlah keteguhan kami Dan keteguhan kaki kami Sebagaimana engkau memberikan keteguhan kepada Maryam bintu Imran Ketika dilempari batu oleh masyarakatnya Di tengah mengandung yang begitu berat Sampai melahirkan Nabi Isa alaihi salam Ya Allah Apabila diantara kami Kemudian menjadi umatnya Nabi Pertemukanlah kami dengan Rasulullah Jadikanlah kami menjadi umat yang selalu mengikuti Rasulullah Bersabar Sebagaimana sabarnya Nabi Berani Sebagaimana beraninya Rasulullah ketika membila kalimat Allah Dan jadikanlah kami menempatkan dunia Sebagaimana Rasulullah menempatkan dunia Dan tidak pernah memasukkan dunia pada hati dan jiwa Jiwa beliau Semoga dunia yang kita dapatkan Tidak pernah menjadi tujuan terbesar pada hidup kami Tetapi engkau Jadikan harta yang kami genggam Hanya kami letakkan pada tangan kami Ya Allah Jadikanlah hari ini kau muslimin yang terdolimi di banyak tempat Engkau menangkan mereka Sebagaimana engkau pernah memenangkan agama ini Sebagaimana engkau pernah memenangkan Rasulullah S.A.W dan para sahabat Sebagaimana engkau pernah meninggikan muhajirin dan ansar Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Apabila kami melakukan kemaksiatan Hancurkanlah orang kafir Yang mereka membenci engkau dan membenci Rasulmu Masukkanlah ke dalam rumah-rumah mereka api Atas kejahatan yang mereka lakukan Sebagaimana doa ini yang dipanjatkan oleh Rasulullah S.A.W Berilah ke lapangan kepada saudara-saudara kami Ketika mendapatkan ujian Dan setiap keluarga yang ditinggalkan Mendapatkan pengganti yang lebih baik Semoga bersama para nabi dan para rasul Kami akan dikumpulkan pada kehidupan barzah dan akhirat kami Semoga engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Alhamdulillah